...yang mengelola pelayanan pendidikan formal. Membekali para guru yang menjadi ujung tombak dalam menuju kurikulum merdeka belajar yang merupakan pengembangan dan penerapan dari kurikulum darurat yang diluncurkan untuk merespon dampak dari pandemi COVID-19. Pendekatan yang dilakukan supaya bisa memilih pelajar yang diminati dan pengertian merdeka belajar akan dapat kita peroleh bersama-sama melalui webinar kita kali ini. Karena itu jangan lewatkan tiga jam ke depan untuk kita belajar bersama-sama dan kita akan mendapatkan bekal untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan di sekolah-sekolah yang menjadi milik gereja. Karena itu mari kita akan bersama-sama menjaga supaya jalannya acara kita bisa berjalan dengan lancar. Kita akan perhatikan tata tertib kita. Yang pertama mohon untuk setiap peserta mematikan mikrofon supaya kita bisa mendengar yang sedang berbicara dengan jelas. Silahkan di-mute. Yang kedua beri nama di-rename dengan nama depan atau nama panggilan kemudian underscore dari lembaga atau sekolah kita. Yang ketiga pada saat narasumber kita menyampaikan paparan dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaan apabila Bapak Ibu ingin menanyakan berkenaan dengan materi yang disajikan. Pada saat sesi tanya jawab nanti akan dibahas. Yang keempat ikuti webinar sampai dengan akhir acara karena akan ada door prize yang menarik yang akan dikirimkan kepada para peserta. Dan akan ada lima peserta yang mendapatkan hadiah atau door prize yang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang baik yang tentunya sesuai dengan materi yang disajikan oleh para pemapar kita. Yang kelima peserta akan mendapatkan sertifikat yang akan dikirimkan melalui email masing-masing sehingga setiap peserta yang membutuhkan sertifikat nanti bisa mengisi daftar hadir di link yang akan di-share di chat Zoom kita. Acara yang terakhir yang tidak boleh dilupakan adalah acara sesi foto bersama. Pastikan nanti semuanya akan menemukan fotonya di gambar yang akan di-share di grup kita grup WA webinar yang sudah dibentuk. Baiklah, mari kita akan bersama-sama membuat acara ini santai. Karena dengan santai kita akan menjadi efektif. Dan kalau kita mau ngomong silahkan dibuka mic-nya, di-unmute. Tetapi kalau tidak berbicara silahkan dimatikan. Kalau Bapak Ibu ingin memberi respon kepada narasuber dengan mengatakan puji Tuhan atau mengatakan haleluya atau bertepuk tangan silahkan dengan melambekan tangan. Mari kita latihan dulu. Kalau kita mau sampaikan puji Tuhan atau haleluya, tepuk tangan, lambekan tangan. Tuhan, mari kita akan mengawali dengan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Menjadi satu kebanggaan dan rasa syukur yang dalam karena kita memiliki generasi-generasi baptis yang luar biasa. Mereka bisa berkarya dan menciptakan satu lagu yang sekarang menjadi lagu Mars Sekolah Baptis seluruh Indonesia. Dan kali ini kita akan mendengarkan lagu Mars Sekolah Baptis yang sudah dinyanyikan oleh sekolah-sekolah baptis di seluruh Indonesia. Sekolah Dasar Kristen Baptis Indonesia. Sekolah Dasar Kristen Baptis Peniel Surabaya akan menyanyikan lagu Mars Baptis. Mari kita akan menyaksikan bersama-sama. Sekolah Baptis Indonesia. Sekolah Baptis Indonesia. Sekolah Baptis Indonesia. Terima kasih. 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 Apakah Bapak Paulus sudah minta tolong untuk diberi mic? Bapak Paulus silahkan, Bapak Paulus bisa di-unmute. Bapak Paulus silahkan. Bapak Paulus silahkan, Bapak Paulus silahkan. Bapak Pendeta, Pak Im, selamat pagi. Mari kita akan bersama mendengarkan kata sambutan yang disampaikan oleh Ketua, oleh Komisi Penyidikan Umum Papis Indonesia, Bapak Bambang Sukianto yang menginspirasi dan terus menyemangati kita sekalian untuk terus maju bersama menjadi pelayan-pelayan papis yang diberkati. Kepada hambanya, Bapak Bambang Sukianto, MBA, MPD di Ibu Selatan. Halo, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak serta Ibu sekalian, para guru dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA Baptis se-Indonesia yang sangat saya kasihi, dan juga tentunya para pimpinan sekolah, para pembina yayasan, dan para pengurus yayasan, dan pemerhati pendidikan Baptis Indonesia yang sudah hadir di dalam webinar pada pagi hari ini. Demikian juga saat ini kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Sutan Toliu, MED, selaku Ketua Departemen Badan Pengurus Nasional GGPI yang pada saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita yang nanti akan membuka acara webinar pada hari ini. Juga saya terima kasih kepada Bapak Pendeta Daniel Royo Hariono, selaku Wakil Ketua Badan Pengurus Nasional Gabungan Gereja Baptis Indonesia Peniel, maaf, Gabungan Gereja Baptis Indonesia, yang nanti berkenan untuk memberi pesan-pesan akhir atau pada penutupan nanti, yang terus mendorong pada kami semua, para pendidik di lingkungan pendidikan umum Baptis. Pada kesempatan saat ini juga kami berterima kasih Ibu Wahyuni, yang nanti akan memimpin, mengatur sebagai moderator jalannya webinar pada hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati sampai berakhirnya webinar pada hari ini. Bapak Ibu, peserta webinar yang terkasih perlu kami sampaikan pada saat pendaptaran kemarin, kami telah melihat antusias teman-teman semua, hampir 216 yang sudah mendaftar untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini. Memang sampai sekarang baru 122. Mudah-mudahan mereka nanti akan berangsur-angsur bisa masuk, sehingga pada saat materi yang disajikan nanti teman-teman juga mengikuti webinar ini dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perubahan kurikulum adalah merupakan keniscayaan. Untuk menjawab tantangan masa depan sumber daya manusia, khususnya adalah yang berada di pendidikan umum Baptis, yang diinisiatori oleh Gereja-Gereja Baptis Indonesia. Melalui pendidikan ini kita akan bersama-sama membawa, mempersiapkan anak-anak kita. Generasi ke depan adalah generasi yang kuat untuk menjadi anak-anak yang cerdas, terampil, dan berhikmat. Kurikulum baru yang dikenal dengan kurikulum merdeka, yang mulai nanti di tahun awal tahun ajaran 2022-2023, akan segera dilaksanakan. Meskipun masih diberi kelonggaran dengan tiga opsi, yaitu opsi yang pertama adalah mandiri belajar, opsi yang kedua adalah mandiri berubah, dan opsi yang ketiga adalah mandiri berbagi. Saya yakin bahwa di tiap-tiap sekolah Baptis pasti memiliki atau berbeda opsi yang dipilih. Tentunya disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Dan pada kesempatan yang paling utama dalam webinar ini, bagaimana platform merdeka mengajar, ini ada menjadi bagian yang senantiasa. Teman-teman guru harus mempersiapkan diri. Dengan kemerdekaan ini, maka peran teman-teman guru sangat berarti untuk mempersiapkan pembelajaran kepada anak didik, mereka masing-masing. webinar hari ini kami menghadirkan mara sumber yang profesional dalam bidangnya, yang memiliki resensi dari kementikut Ristek RI. Semoga apa yang disajikan nanti akan menjadi satu dorongan dan motivasi agar supaya Bapak dan Ibu sekalian mempersiapkan dengan baik dalam bulan ini adalah sudah akan memasuki pada tahun ajaran baru. Mara sumber kita adalah yang pertama adalah Bapak Dr. Wayu Nugroho, SHMM. Kemudian yang kedua adalah Bapak Dr. Joni Setiapan, MPD. Beliau-beliau adalah yang senantiasa terus memberikan pemahaman-pemahaman bagaimana tentang kurikulum merdeka dan platform merdeka mengajar. Karena ikuti dengan cermat dan silakan nanti Bapak-Ibu sekalian untuk bisa bertanya ketika memang ada hal-hal yang perlu secara krusial Bapak-Ibu Nugroho ketahui. Tadi disampaikan oleh Bu Yuni bahwa ketika nanti ada yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang brilian, kami nanti memberikan apresiasi, memberikan hadiah ya, doorpress kepada teman-teman guru-guru semua. Karena itu ikuti secara seksama sampai akhir nanti dan semoga nanti kita akan mengakhiri dengan baik. Bapak-Ibu hadirin dan peserta webinar yang kami hormati. Webinar ini juga kami sediakan sertifikat yang nanti akan dikirim melalui web atau melalui PA masing-masing sehingga nanti Bapak-Ibu punya bukti sebagai penghargaan kami terhadap kehadiran Ibu Bapak sekalian. vertifikat ini akan kami berikan bagi mereka yang mengikuti sampai akhir, sampai akhir sesi. Nah, karena itu ikuti dengan baik. Demikian barangkali yang kami sampaikan pada Ibu dan Bapak sekalian. ada pepatah yang mengatakan tiada gading yang tak retak. Jika tidak retak itu pasti besi. Jadi mohon maaf jika di sana sini ada keturangan. Kami dalam melayani Ibu dan Bapak sekalian dengan seluruh tim kami. Kalau ada yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada sumur di ladang, kita ikut menumpang mandi. Jika ada umur panjang, kita akan bertemu lagi. Dan bertemu dalam suasana tatap muka harapan kita. Sehingga kita bisa saling kangen satu dan yang lain terobati. ini harapan kita. Komisi Pendidikan Umum Baptis Indonesia juga memiliki program untuk pertemuan secara tatap muka. Demikian atas perhatiannya dan kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti webinar sampai akhir. kami mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Jika ada umur panjang, pasti kita akan bertemu kembali. Seperti jadwal kita yang musuhnya ke Bandung. Tetapi belum terlaksana. Kita berdoa untuk segera dirancang. Baik, tiba waktunya kita akan bersama-sama mendengarkan pembukaan acara yang akan dilakukan oleh Ketua Departemen Pendidikan Badan Pengurus Nasional Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Pada beliau, Asosiatif Profesor Dr. Sutanto Leo, M.I.D. Fesol Diploma TESL. Dipersilahkan. Terima kasih, Ibu Yuni. Semangat pagi. Salam. Salam hormat. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur dan hormat bagi Tuhan Yesus yang telah memberikan kesempatan indah bagi kita untuk dapat berkumpul pada acara webinar Implementasi Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar dengan narasumber Dr. Wahyu Nugroho, SHMN dan Dr. Joni Setiawan, MPD. Gagasan Mas Nadiem Makarin, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka sungguh luar biasa. Gagasan Merdeka Belajar diharapkan dapat menghilangkan stigma bahwa guru itu terbeban berat dan tidak happy dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Oleh karena itu, tujuan Merdeka Belajar adalah untuk satu, menciptakan suasana belajar yang bahagia dan suasana yang happy bagi guru serta didik serta orang tua. Yang kedua, mendorong siswa, mendorong murid atau siswa menguasai berbagai keilmuan untuk persiapan pendidikan selanjutnya dengan aman dan senang. Yang ketiga, memberi siswa kesempatan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan bakat serta minat dan keterampilan. Tujuan Merdeka Belajar ini disambut dengan sukacita oleh masyarakat Indonesia istimewa para guru guru yang berbahagia pagi ini. Pertanyaan saya, apakah ibu dan bapak guru benar-benar sudah senang dan sudah menikmati kemerdekaan belajar ini? Saya tidak menanyakan berapa honor atau gaji yang diterima, tetapi apakah saudara benar-benar sudah menikmati tugas administrasi pelajaran seperti menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melaksanakan evaluasi pembelajaran, melakukan program perbaikan dan pengayaan, mengoreksi ulangan ujian siswa dengan waktu yang mepet, mengisi rapor, dan administrasi lainnya dilengkapi dengan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional. Saya dulu pernah hampir setiap semester stres dan sakit, hampir sakit, memeriksa ratusan lembar jawaban siswa, kemudian harus mengisi rapor dalam waktu yang sangat meresak. Harapan saya, guru tidak stres, tidak sakit, tidak sampai diopname, bahkan meninggalkan dunia yang fana ini. Meskipun saudara dijamin masuk surga, tetapi kesehatan harus tetap dijaga dengan semangat untuk menikmati layanan sebagai guru. Saya juga berharap Kepala Sekolah dan juga YASAN untuk membuat guru happy, sehat, dan menikmati Merdeka Belajar. Semoga paparan yang disampaikan Dr. Wahyu Nugroho SHMM dan Dr. Joni Setiawan MPD dapat menginspirasi dan mencerahkan para guru untuk menikmati Merdeka Belajar. Itulah harapan kita sebagai pelita dalam kegelapan, laksana embun penyejuk dalam kehausan, dan patriot pahlawan bangsa. Meskipun dibilang tanpa tanda jasa, meskipun dibilang pahlawan tanpa tanda jasa, upahmu besar di surga. Amin. Atas nama Departemen Pendidikan Gabungan Gerja Baptis Indonesia, secara resmi dengan ini menyatakan webinar Implementasi Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar dibuka. Selamat menikmati webinar. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Sutanto Leo. Saya baru mendengar beliau mengatakan, beliau kena stres setiap semester. Saya berpikir beliau yang punya gelar begitu panjang saja bisa stres. Apalagi saya. Tetapi ini menjadi semangat bagi kita karena saya melihat beliau orang yang luar biasa disipin dan tertib dan dipercaya oleh umat untuk menjadi ketua Departemen Pendidikan. Karena itu mari kita akan bersama-sama saling menajamkan satu dengan yang lain. Seperti pepatah besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan dan paparan dari para narasumber dengan pokok bahasan implementasi kurikulum merdeka yang akan disampaikan oleh Dr. Joni Setiawan MPD dan tentang platform merdeka mengajar oleh Dr. Wahyu Nugroho. Dalam waktu 90 menit ke depan kita akan dipandu langsung oleh dua narasumber kita. Untuk mengenal lebih dalam tentang siapakah para narasumber kita saya akan membacakan kurikulum kita. Yang pertama adalah Dr. Wahyu Nugroho. Beliau lahir di Surabaya 5 Mei 1969 dengan jabatan pengembang teknologi pembelajaran ahli matia beliau ditugaskan dan dipercaya oleh pemerintah untuk ada di Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur. Tuhan mengizinkan beliau untuk mengenyam pendidikan S3 Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Surabaya. Dengan hobi menyanyi bermain musik dan olahraga pastilah beliau akan bisa membawa kita untuk menikmati setiap materi yang akan disampaikan. Ada banyak pengalaman yang dinikmati oleh beliau tetapi dalam pengalaman dunia pendidikan beliau menjadi narasumber Ayo Menulis Buku Fasilitator Sistem Penjamin Mutu Internal Fasilitator Sistem Penjamin Mutu External dan Pendamping Kokim Klinik Program Sekolah Penggerak Fasilitator Program Sekolah Penggerak Fasilitator Praktik by Guru Penggerak dan bergabung di komunitas Google Workspace for Education Khusus hal ini kami guru-guru yang ada di Sekolah Kristen tapi Spaniel sudah dilatih oleh Dr. Wahyu dengan gratis nanti kalau yang lain mau bisa langsung hubungi Dr. Wahyu. Kemudian beliau juga aktif di komunitas literasi Mataraman dan Negojonegoro. Beliau yang lebih dikenal dengan panggilan Cak Umis karena wajahnya mirip dengan Andi Malarangeng pasti Bapak-Ibu sekalian tidak akan bisa melupakan wajahnya karena sesungguhnya ini adalah duplikatnya Pendeta Emeritus Dr. Sunuraharjo anak rakil dari Pendeta Sunuraharjo Kemudian yang kedua saya akan menyampaikan kurikulum kita dari Dr. Joni Setiawan MPD Beliau lahir di Banyuwangi 21 Maret 1969 dengan jabatan Pitya Prada dengan bertugas di Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Jawa Timur Beliau berkesempatan mengenyam pendidikan S3 di Pendidikan Sain Unesa Ada banyak pengalaman yang sudah beliau nikmati mulai menjadi guru SD, SMP, MTS, SMA, MA, UMG dan juga menjadi fasilitator Indonesia-Australia Partnership in Basic Education Fasilitator HESS in Basic Education Fasilitator Nasional Supervisi Misi Mutu Fasilitator Penguatan Pendidikan Karakter Kemendikbud Fasilitator Nasional Guru Pembelajar Fasilitator Nasional K-13 Fasilitator Sistem Penjamin Mutu Pendidikan dan Fasilitator Diklat Calon Penguatan Kepala Sekolah Pengajar para program profesi guru daerah khusus dan juga asesor calon kepala sekolah LPPKSO serta asesor akreditasi sekolah BANIPAU Baik, mari kita akan sama-sama sapa Pak Wahyu yang akan menjadi narasumber kita yang pertama Selamat pagi Pak Wahyu Selamat pagi, Bu Yuni Suara saya beri Bagaimana kabarnya Bapak? Baik, di Tuhan, terima kasih Kami bersyukur bisa mengundang Bapak untuk menyampaikan berkat bagi kami sekalian karena kami tahu kesibukan Bapak yang begitu padat dan rupanya menjadi pilihan bagi kami umat baptis untuk terus mendapat berkat dari hamba Tuhan yang diberkati Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Wahyu Nukroho Baik, terima kasih moderator yang luar biasa Bu Yuni Yang sangat saya hormati para hamba Tuhan dan pendeta yang sudah hadir pada pagi hari ini Yang sangat saya hormati Bapak Profesor Dr. Sutan Toleo Selaku Ketua Departemen Pendidikan BPN GGPI Kabupaten Gereja Baptis Indonesia Juga yang saya hormati Ketua Komisi Pendidikan Pak Dr. Andes Bambang Sugianto MBA Yang sudah luar biasa Saya menginisiasi kegiatan ini Khususnya juga Sahabat saya Pak Dr. Joni Setiawan MPD Selaku India Prada Di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur Juga Moderator yang luar biasa Ibu Yuni Royo Para Ketua Yayasan Pembina Yayasan Baptis Indonesia Yang hadir pada pagi hari ini Dan khususnya Para guru hebat Kepala Sekolah hebat Dan juga insan pendidikan Puji Tuhan Bersama saya Terima kasih sudah hadir Tuhan memberkati kita sekalian Saya merasa Bangga sekali Sebagai umat baptis Diberi kesempatan Untuk bertemu Dengan Semua yang Ada di sini Karena ini Gawih Besar Umat baptis Dalam webinar Implementasi Guru-guru Merdeka Dan platform Merdeka Mengajar Dan Ini betul Yang sudah dilakukan Karena untuk Mengejar segala Ketertinggalan Yang Tentunya Ini sangat bersyukur Pagi hari ini Masih ada waktu Untuk terus belajar Saya mohon Ijin share Mudah-mudahan Ini Sampun kelihatan Terima kasih Pagi hari ini Sekali lagi Puji Tuhan Saya bersempatan Bersama-sama Dengan Semua Dan Sudah dikenalkan Jadi saya tidak perlu Mengenalkan Cuman Nama saya Ada yang Kurang Jadi harusnya Wahyu Nugroho Binti Sunuraharjo Jadi Karena saya Anaknya Berdeta Sunur Jadi ada Nama Bintinya Jadi Ini Menjadi berkat Kita sekalian Mudah-mudahan Mari kita Bersama Umat Baptis Tidak Ketinggalan Dengan program Yang diberikan Pemerintah Sudah berjalan Dua tahun Tapi Ini Kesempatan Yang besar Yang harus kita Lakukan Mengejar Segala hal Informasi Dan sebagainya Dan Matbab Kisbisa Wahyu Minta maaf Suaranya Kurang besar Kurang besar Ya Saya Besarkan lagi Sekian Sudah besar Minta tambah Dikit lagi Oh tambah Dikit lagi Wah ini Ini aja saya pegang Nah gini Oh ya memang Harus tangan saya Harus memegang Ini ya Terima kasih Ya tadi pakai Apa ini pakai Terlalu besar Katanya ya Saya langsung Saja Jadi Ini saya Langsung Masuk Supaya Waktunya Bisa Bermanfaat Untuk kita Sekalian Jadi Ada apa Dengan Kurikulum Merdeka Ini yang Sangat penting Sebelum Saya Masuk Di Platform Nanti Merdeka Mengajar Tadi Disebutkan Kita harus Sangat mendukung Kurikulum Ini Mengapa Karena Visinya Sudah jelas Di Kurikulum Merdeka Salah Satunya Nanti akan Melahirkan Yang namanya Profil Pelajar Pancasila Jadi Kata-kata Pancasila Sudah disebut Di dalam Kurikulum Merdeka Jadi kita Harus Sebagai umat Tafis Harus Mendukung Yang digagas Di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Sedikit Tentang Keunggulan Kurikulum Merdeka Ada Suara Masuk Sedikit Tentang Keunggulan Kurikulum Merdeka Jadi Kurikulum Ini Lebih Sederhana Lebih Merdeka Dan Lebih Relevan Dan Interaktif Jadi Lebih Sederhana Karena Kurikulum Ini Fokus Pada Materi Yang Esensial Dan Pengembangan Kompetensi Peserta Didik Pada Fasenya Istilahnya Nanti Adalah Fase Kemudian Juga Kurikulum Ini Lebih Merdeka Mengapa Karena Dimana Guru Nanti Mengajar Sesuai Dengan Tahap Capaian Dan Perkembangan Peserta Didik Disamping Itu Sekolah Itu Memiliki Wawenang Untuk Mengembangkan Dan Mengelala Kurikulum Dan Pembelajaran Sesuai Dengan Karakteristik Satuan Pendidikan Dan Peserta Didik Kemudian Yang Ketiga Kurikulum Merdeka Ini Akan Lebih Relevan Dan Interaktif Mengapa Karena Pembelajaran Melalui Kegiatan Projek Itu Memberikan Kesempatan Lebih Luas Kepada Peserta Didik Untuk Secara Aktif Nanti Mengeksplorasi Isu-isu Aktual Seperti Lingkungan Kesehatan Dan Lainnya Yang Untuk Menukung Pengembangan Karakter Dan Kompetensi Yaitu Apa Profil Pelajar Pancasila Nah Itu Sedikit Dan Kita Ketahui Bahwa Dalam Pemulihan Pembelajaran Pasca Pandemi Yang Kita Alami Maka Sekolah Diberikan Kebebasan Menentukan Kurikulum Yang Akan Dipilih Tadi Sudah Disebutkan Ada Program Kurikulum Mandiri Yang Sudah Dijelaskan Oleh Pak Bambang Tadi Tapi Ada Pilihan Pilihan Di Masa Pandemi Yaitu Kurikulum 13 Kemarin Juga Ada Kurikulum Darurat Dan Kurikulum Merdeka Sekarang Nah Ada Hal Yang Penting Mengapa Sekarang Kita Harus Yang Namanya Mengenal Platform Merdeka Mengajar Ini Sangat Penting Karena Kemarin Di Bulan Februari Itu Pak Mas Nadiem Sudah Menerbitkan Yang Namanya Kurikulum Merdeka Merdeka Dan Platform Merdeka Mengajar Jadi Kurikulum Merdeka Dan Platform Merdeka Mengajar Itu Adalah Seperti Pinang Di Belah Dua Artinya Mereka Menyatu Mengapa Ini Harus Menyatu Kita Tahu Bahwa Di Kurikulum Merdeka Ini Menjawab Tantangan Zaman Yang Dibutuhkan Oleh Murid Dimana Murid Sekarang Itu Berbeda Dengan Murid 15 Tahun Yang Lalu 20 Tahun Yang Lalu Dulu Masih Mainnya Berbeda Mainnya Adalah Misalnya Kelereng Dan Sebagainya Tapi Sekarang Murid Sekarang Adalah Mainnya Dengan Gadget Dengan HP Semuanya Dengan Komputer Kemudian 20 15 Tahun Yang Lalu Murid Ditanya Cita-citamu Apa Mungkin Cita-citanya Jadi dokter Jadi Insinyur Tapi Sekarang Berbeda Ketika Murid Ditanya Maka Cita-citanya Dia akan Berkata Cita-cita Saya Jadi Youtuber Jadi Blogger Nah Itu Membutuhkan Kurikulum Yang Menjawab Sesuai Dengan Zamannya Nah Kurikulum Merdeka Inilah yang Kurikulum Menjawab Sesuai Dengan Zamannya Nanti Akan Dikupas Oleh Pak Dr. Jone Lebih Mendalam Nah Apa Yang Luar Biasa Dilakukan Oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Di Kurikulum Merdeka Ini Disamping Memberikan Tentang Kurikulum Merdeka Melementasi Kurikulum Merdeka Tetapi Juga Menjawab Sesuai Dengan Zamannya Menyediakan Yang Namanya Platform Merdeka Mengajar Seperti Kita Ketahui Di masa Pandemi Para guru Itu Itu Banyak Bermain Dengan Daring Apa Yang Dipakai Daring Ya Tentu Pakai Handphone Pakai PC Komputer Nah Ini Dengan Budaya Yang Baru Yang Sudah Dilakukan Oleh Para guru Yang Luar Biasa Ini Maka Disambut Didukung Oleh Kementerian Pendidikan Budayaan Riset Dan Teknologi Dengan Yang Namanya Platform Merdeka Mengajar Sehingga Nantinya Para guru Itu Bisa Belajar Tentang Budi Guru Merdeka Di Platform Merdeka Mengajar Pertanyaannya Adalah Apakah Bapak Ibu Guru Semua Yang Hadir Disini Sudah Menginstal Platform Merdeka Mengajar Baik Saya Akan Mengulas Mulai Masuk Sedikit Platform Merdeka Mengajar Adalah Sebuah Platform Edukasi Yang Menjadi Teman Penggerak Untuk Guru Dalam Memujudkan Pelajar Pancasila Serta Mendukung Guru Untuk Mengajar Belajar Dan Berkarya Jadi Di Platform Ini Kita Bisa Mengajar Belajar Dan Berkarya Tidak Hanya Mengajar Tetapi Para Guru Bisa Belajar Dan Berkarya Ada Enam Ini Ada Video Inspirasi Pelatihan Mandiri Bukti Karya Juga Ada Komunitas Ini Yang Baru Komunitas Belajar Yang Dikenal Nanti Oleh Panjen Dengan Semuanya Juga Ada Assessment Murid Dan Perangkat Perangkat Ajar Sudah Disediakan Bagi Semua Guru Yang Mengikuti Zoom Ini Itu Perangkat Ajar Contoh Contoh Tinggal Nanti Diambil Istilah Saya Sat Sat Wat Wat Saud Prinsipnya ATM Katanya Gitu Kalau Para Narasumber Apa Itu ATM ATM Itu Adalah Amati Tiru Dan Modifikasi Boleh Boleh Ya Tapi Tidak Sama Semuanya Karena Apa Disesuaikan Dengan Karakteristik Sekolah Masing-masing Dan Pendidik Yang Ada Jadi Peserta Didik Yang Ada Di Sekolah Atau Satuan Pendidikannya Lalu Apa Bagaimana Kita Bisa Menikmati Dan Berselancar Di Platform Merdeka Mengajar Apa Saja Manfaat Yang Kita Peroleh Tapi Kita Harus Masuk Ya Saratnya Apa Adalah Panjeningan Harus Mengunduh Aplikasi Merdeka Mengajar Ini Di Google Playstore Saya Kira Semua Guru Sudah Tahu Yang Namanya Playstore Karena Sudah Sering Bermain Yang Namanya TikTok Ya Dan Sebagainya Di Nah Kemudian Juga Melalui PC Komputer Bisa Diakses Ada Dua Cara Jadi Lewat Handphone Gaget Ini Di Android Sementara Gawenya Juga Di Komputer Ini Nah Dengan Menggunakan Apa Menggunakan Akun Belajar ID Ini Wajib Nah Ini Ini Akun Belajar ID Maka Bisa Diajukan Oleh Sekolah Masing-Masing Oleh Operator Sekolahnya Diajukan Ke Dinas Kemudian Disetujui oleh Dinas Pendidikan Dan Kemudian Disetujui oleh LPMP Lembah Atau Sekarang Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Yang Ada Di Daerahnya Baru Nanti Memperoleh Yang NUPTK Tetapi Untuk Akun Belajar Ini Diajukan Secara Langsung Oleh Operator Sekolahnya Ada Untuk Mengajukannya Ya Dilihat Di Guru.kendiku .go.id Ya Nah Juga Ada Akunnya Untuk Madrasah Di Kemenang Ini Juga Bisa Ini Contoh Akun Belajar ID Saya Saya Ini Wayunugroho At Instruktur .belajar .id Gunakan Akun Belajar ID Ini Untuk Akun Untuk Pembelajaran Jangan Digunakan Yang Lain Jadi Gunakan Akun Belajar ID Ini Untuk Pembelajaran Yang Nanti Akan Menjadi Single SSO Yang Digunakan Oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Untuk Pembelajaran Nah Ini Yang Berbeda Tampilannya Adalah Nanti Ketika Tidak Menggunakan Akun Belajar ID Maka Login Tidak Ada Experience Tidak Bisa Berselancar Lebih Mendalam Tetapi Apabila Menggunakan Akun Belajar ID Maka Akan Lengkap Para Peserta Bapak Ibu Guru Yang Hebat Akan Bisa Menikmatinya Kemudian Juga Apa Manfaat Yang Ada Di Dalamnya Setelah Install Ini Akan Tampil Mohon Permisi Karena Rupanya Suara Masih Kurang Besar Sebentar Saya 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 Dengar Ya Dengar Dengar Terima kasih Katanya Saya Tampil Kurang Kurang Tampil Jadi Saya Ganti Tadi Ini Pakai Ini Ya Ini Yang Lebih Bagus Ya Baik Jadi Ini Nanti Tampilan Versi Barunya Jadi Panjelingan Bisa Menggunakan Ini Ketika Install Harus Versinya Sudah 1.12.21 Kalau Kemarin Masih 1.4 1.1 Perkembangannya Luar Biasa Di Platform Merdeka Belanja Ya Platform Merdeka Mengajar Ini Jadi Sudah Jauh Berjalan Terus Meningkat Di sana Nah Apa Kira-kira Produk-produknya Saya cepat Saja Nanti Kita Praktek Nah Kita Para guru Bisa Mengajar Di sana Ada apa Ada perangkat Ajar Nanti bisa Di download Ada Assessment Untuk Murid Guru Bisa Melakukan Analisis Diagnostis Nah Ini Yang Dikenal Yang Sekarang Assessment Diagnostik Nanti Ditanyakan Di Pak Joni Ini Bagiannya Jadi Dengan cepat Di sana Bagaimana Nanti Kita Akan Praktek Ini Yang pertama Manfaat Yang Diperoleh Oleh Para guru Luar Biasa Bisa Mengajar Dengan Platform Yang kedua Bisa Belajar Belajar Apa Pelatihan Mandiri Jadi guru Bisa berlatih Secara Mandiri Di HP Sekarang Para guru Guru Baptis Harus Mengurangi WA-WA Yang kurang Bermanfaat Tetapi Menggunakan Gadget Yang Untuk Apa Berlatih Di platform Merdeka Mengajar Para Hamba Tuhan Para Pengurus Yayasan Pembina Kepala Sekolah Mendorong Guru-gurunya Untuk Para guru Bisa Belajar Sekarang Menggunakan HP-nya Lagi Lebih Bermanfaat Ini Manfaat Kedua Bisa Mengikuti Pelatihan Mandiri Sampai Tuntas Dan Ada Video Inspirasi Di Dalamnya Kemudian Tidaknya Itu Bisa Berkarya Karya-karya Tumat Baptis Sekolah Baptis Bisa Di Upload Di Sini Untuk Menjadi Berkat Bagaimana Nanti Caranya Akan Saya Tunjukkan Ya Jadi Menjadi Berkat Bagi Semua Bagi Bangsa Ini Nah Lalu Apa Hal utama Nah Ini Yang Sekarang Menjadi Idola Para guru Tiga Hal Penting Yang Perlu Guru Ketahui Apa Itu Saat Merencanakan Pembelajaran Di Guru Merdeka Pada Platform Merdeka Mengajar Yaitu CP TP Dan ATP Apa Itu CP Adalah Capaian Pembelajaran Guru Wajib Memahami Capaian Pembelajaran CP Ini Sifatnya Given Jadi Dari Pemerintah Tidak Bisa Tidak Boleh Dirubah Oleh Satuan Pendidikan Guru Merdeka Ini Yang ada Di Platform Yang Dipelajari Maka Guru Boleh Merumuskan TP Tujuan Pembelajaran Baru Kemudian Guru Menyusun Alur Tujuan Pembelajaran ATP Baru Kemudian Guru Merencanakan Pembelajaran Apakah Ada Di platform Ada Tinggal Panjatingan Nanti Bisa Membukanya Tidak Hanya Itu Tiga Hal Yang Pertama Pahami Bapak Ibu Guru Capaian Pembelajaran Karena Capaian Pembelajaran Merupakan Kompetensi Dan Karakter Yang Ingin Dicapai Setelah Menyelesaikan Pembelajaran Dalam Gurun Waktu Tertentu Sekarang Adalah Fase Untuk Out Fasenya Adalah Fase Fondasi Untuk Kemudian Sekolah Dasar Sampai Jenjang SMA SMK Fasenya Adalah Fase A Sampai F Dan Fase Terpanjang Adalah Di Fase D Itu Untuk Jenjang Sekolah Menengah Pertama Istilah Sekarang Adalah Fase Yang Harus Dicapai Bisa Belajar Ada Di Platform Merdeka Mengajar Ini Nanti 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 Belajar Disini Kemudian Juga Bisa Belajar Tentang Tujuan Pembelajaran Dan Alur Tujuan Pembelajaran Ada Ada Dimana Di Topik Pelatihan Mandiri Di Perencanaan Pembelajaran Nanti Kita Buka Bersama Sama Bagaimana Masuknya Alurnya Saratnya Adalah Harus Sudah Install Dan Login Platform Merdeka Mengajar Dengan Akun Belajar ID Supaya Bisa Mengikuti Dengan Lengkap Semuanya Kemudian Setelah Belajar Tujuan Pembelajaran Panjendengan Bisa Belajar Membuat Atau Alur Tujuan Pembelajaran Referensinya Ada Sesuai Apa Sesuai Mata Pelajaran Dan Fase Dimana Di Platform Merdeka Mengajar Jadi Caranya Adalah Mohon maaf Misalnya Pembina Yayasan Atau Ketua Yayasan Berkenan Kepala Sekolah Bersama Guru Membuka Layar Slide Itu Membuka Platform Ini Dan Disorot Mempelajari Bersama Sama Capaian Pembelajaran Tujuan Pembelajaran Dan Membuat Alur Tujuan Pembelajaran Dan Nanti Akan Apa Akan Juga Merencanakan Nanti Pembelajaran Ya Anda Di Platform Ada Lengkap Semuanya Memang Sekarang Tentu Masih Ada Beberapa Hal Yang Nanti Akan Berkembang Dan Terus Dilengkapi Prinsipnya Sat Sat Wat Harus Cepat Wat Faktis Harus Cepat Bergeraknya Jadi Di Download Dibelajari Bersama ATN 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 AMATI Tadi Sudah Tahu Tidak Tidak Modifikasi Tidak Sama Sesuaikan Dengan Apa Dengan Karakteristik Satuan Pendidikan Dan Karakteristik Peserta Didiknya Karena Berbeda B Dari Sana Nah Ini Katatan Mengenai Alur Tujuan Pelajaran Ini Sangat Tentu Jadi Bapak Ibu Guru Dapat Menggunakan Atau Memodifikasi Dan Ini Diperbolehkan Contoh-contoh Alur Tujuan Pelajaran Yang Tersedia Ibu Dan Pak Guru Yang Melahami Mendalam Mata Pelajaran Yang Diampu Dapat Menyusun Alur Tujuan Pembelajaran Yang Dihun Boleh Jadi Mulai Sekarang Nanti Ajak Para Guru Di Yayasan Baptis Indonesia Jadi Saling Berbagi Manfaat Ini Kepada Teman-teman Guru Yang Belum Mengerti Dan Memahami Ya Mohon Ijin Saya Harus Berdiri Sebentar Wajib Indonesia Raya Mohon Maaf Ya Bidiri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi setiap jam 10 Kamis Setiap hari Selasa dan Kamis Wajib seluruh pegawai Untuk mendengarkan laku Indonesia Raya Dan ini salah satu luar biasa Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Untuk seluruh warganya Mungkin ini baru di Di tempat kami Dan juga di mungkin di BNS Di lingkungan ASN ya Kemudian tiap Rebu dan Jumat Kami juga jam 10 Mendengarkan Pancasila Jadi mohon maaf ya Baik nanti ini Saya akan saya share Lewat grup WA Ya boleh nanti bisa diambil Bisa di Bisa di Pakai contoh ya Monggo Nah ini yang terpenting Monggo Bapak Ibu harusnya Sudah install Seluruh platform Merdeka Mengajar Ya wajib ini Oleh sebab itu Mari kita sedikit Akan berselancar Saya akan mengajak praktek Panjang dengan semuanya Untuk membuka di Platform Merdeka Mengajar Saya Tutup dulu Stop share dulu Mohon kita di Mute Baik Saya langsung kita share ya Praktek yuk Siapkan HP-nya semua Handphone-nya Sekarang harus HP-nya Pertanyaan saya Sudah install semuanya Nah ini wajib Jadi kemarin Harus install ini ya Baik Saya tunjukkan caranya Supaya Panjang dengan bisa install Wajib install platform Nah Ya Sudah Mudah-mudahan kelihatan Tidak-mudahan Tidak kendala Mau doanya ya Karena ini langsung Sudah kelihatan Playstore Playstore diatasnya Live-in itu ya Nah itu ada Playstore Di Playstore ini Supaya download bisa Tekan Playstore-nya Ya Yuk kita berselancar ya Tekan Playstore-nya Nah itu banyak sekali Telusuri ketik Merdeka mengajar Itu ada Merdeka mengajar Nah Kemudian Install Download dulu Kemudian install Itu ada Merdeka mengajar Kebetulan saya Sudah saya install ya Jadi Itu Merdeka mengajar Kemendik Gutristek Nah Panjang dengan wajib Itu ya Nah itu ya Kelihatan ya Sudah Nah itu di install Memang wajib Menggunakan akun Belajar ID Di install dulu Cepat kok itu Selesai-selesai Buka Jangan lupa Menggunakan Nanti Diminta akunnya Pakai akun Belajar ID Wajib Nah ini ya Kemudian kita buka Oke saya buka ya Karena saya sudah install Maka buka Nah ini Tampilannya Tentang Ini belum ya Tentang Nah Ini tampilan yang benar Sudah ada enam Yang terbaru adalah Komunitas Ya Ini sepertinya Pak Bisa Ini saya jelaskan Yang di PC Itu Bisa Menggunakan Akun Di Nanti Lihat Di 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 PC itu Di Guru Kemdikut .go.id Di guru Yang disebut Laptop bisa Buka Guru .camdikut .go.id Bisa di PC Ya Tadi yang di paparan Tadi Ya Di PC Itu bisa Dibuka Akses melalui Laman situs Di guru .comdikut .go.id Rupanya Pak Johnny Mau masuk Bisa Dibantu Di Admit Jadi Jadi Ya Jituhan Sampun Sudah masuk .go.id Nah ini Pak Bambang Tenang Semalam Tidak Bisa Tidur Beliau Masih Kontakt Kontak Dengan Saya Bisa 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 Pak Doanya Doa Doa Kita Semua Nah Pak Joni Selamat Datang Baik Ini Monggo Dibuka Ya Di Ini Sudah Semua Tampil Seperti Ini Coba Dianukan Di Reaksinya Sudah Yang sudah Tampil Saya Ingin Reaksinya Yang Sudah Tampil Mudah Mudah Ada Reaksi Jadi Reaksi Pake Tangan Itu Reaksi Itu Mudah Mudah Saya Belum Melihat Reaksinya Bu Yuni Ayo Teman Teman Saya Tunggu Ini Penting Sudah Ada Luar Biasa Ovid Putra Bu Yuni Sudah Pak Bambang Sudah Ini Saya Senang Ini Guru Wajib Bu Dar Maul Harus Wajib Ini Karena Akan Bermanfaat Panjenengan Panjenengan Bisa Belajar Sendiri Dengan Kepala Sekolah Para Guru Di Sekolah Jadi Wajib Apa Yang Harus Dibu Yang Dicek Terlebih Dahulu Adalah Di Pengaturan Pengaturan Itu Paling Atas Gambarnya Roda Coba Di Gambarnya Roda Kita Tutul Bahasa Saya Ditutul Apa Itu Ditutul Nah Ini Keluarnya Seperti Ini Nanti Tampil Versinya Adalah Versi 1.12.1 Sama Yang Di Yang Di PC Komputer Versinya Harus 1.12.1 Pertanyaan Saya Apakah Versinya Sudah 1.12.1 Silahkan Angkat tangan Yang Sudah Nah Ini penting Ini Versinya Harus Sudah 1.12.1 Karena Nanti Akan Berbeda Mudah-mudahan Semuanya Sudah Luar Biasa Puji Tuhan Semuanya Sekarang Kita Kembali Ke Beranda Sudah Cepat Apa yang Kita Butuhkan Saya Tahu Para guru Membutuhkan Contoh-contoh Betul Kan Gitu Biasanya Pak Contohin Contohnya Mana Yang Bisa Saya Download Contohin Saya Lihat Wajahnya Yang Dipikir Contohnya Yang Namanya Modul Ajar Dan Sebagainya Karena Para guru Lebih hebat Dari saya Ayo Kita Ke Perangkat Ajar Perangkat Ajar Ayo Kita Ke Perangkat Ajar Siap Perangkat Ajar Ditutul Coba Kita Lihat Apa Isinya Perangkat Ajar Baik Sudah Perangkat Ajar Sudah Saya Ceknya Di Pak Bambang Sama Bu Yuni Jadi Kalau sudah Angkat Tangan Berarti Sudah Di situ Di perangkat Ajar Banyak Contoh Yang Bisa Di Download Dimodifikasi Oleh Para guru Mudah Mudah Para guru Itu Winter Kalau sudah Ada Contohnya Biasanya Iya kan Iya Saya Kalau Winter Kalau Sudah Ada Contohnya Itu Mereka Lebih Seribu Langkah Lebih Maju Tidak Satu Langkah Seribu Langkah Kalau Contoh Contohnya Itu Itu Sudah Pak Bambang Dulu Guru Saya Kalau Sudah Ada Contohnya Cepat Jadi Kita Ada Fase Nah Itulahnya Tadi Ada Fase Fase Dan Mapple Saya Contohkan Misalnya Yang paling Endah Paut Itu Pilih Di Mata Pelajaran Itu Ditekan Mata Pelajaran Itu Banyak Sekali Mata Pelajaran Monggo Yang Mau Sesuai Mata Pelajaran Yang Diampu Dipilih Kebetulan Saya Ngasih Contoh Yang Paut Karena Istri Saya Guru Paut Supaya Saya Tidak Contoh Di rumah Saya Ngasih Contoh Disini Fasenya Itu Masih Sudah Jelas Fasenya Pilih Fase Kalau Paut Fasenya Adalah Fase Fondasi Untuk Yang Kelas Satu Dua Pilih Fase A Yang Kelas Tiga Empat Fase B Yang Kelas Lima Enam Fase C Yang Kelas SMP Kelas Tujuh Sembilan Fase D Dan Seterusnya Kelas 10 Fase E Dan Fase F 11 Dan 12 Karena Saya Janji Saya Pakai Fase Fond Fond Untuk Paut Monggo Panjeningan Sesuai dengan Kelasnya Fasenya Silahkan Memilih Ayo Kita Pilih Fase Fondasi Saya Jadi Saya Enggak Ngajari Lagi Untuk Guru Terus Berhenti 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 Bentar Ya Fase Fondasi Nah Ini Sudah Ya Ada Menjaga Bumi Belum Bapak Menjaga Lingkungan Belum Belum Oh Sebentar Saya Keluar Ini Kayaknya Ada Yang Sabar Ini Saya Ini Saya Ulang Ya Saya Ulangi Sudah Keluar Ini Ya Baik Memang Harus Begini Ini Namanya Sudah Keluar Ini Macem-macem Perangkat Ajar Ada Modul Ajar Plus Atau RPP Contohnya Sudah Ada Dicari Dipaut Belum Jalan Belum Masih Kembali Lagi Kemana Awal Ini Sudah Saya Stop Saya Sabar Saya Tadi Saya Ini Harus Ya Ya Sudah Keluar Ibu Belum Bapak Belum Ya Belum Oke Saya Keluar Tapi Tidak Bergerak Ya Ya Siap Ya Ya Memang Belum Ya Bentar Saya Ulangi Ya Saya Share Lagi Sudah Sudah Ini Bergerak Bu Belum Belum Bapak Coba Lanjutkan Oh Sebentar Saya Tak Milih Fase Fondasi Apakah Ini Kondisinya Internetnya Ya Bentar Oke Belum Bergerak Belum Bu Ya Bentar Ya Bentar Oke Ini Sampun Belum Belum Bapak Bapak Ya Sabar Ya Ini Sudah Bu Sudah Bergerak Sudah Bapak Cuman Orang Besar Bapak Ya Memang Segini Bu Ini Sudah Kalau Di laptop Bisa Kelihatan Nah Ini Banyak Contoh Modul Ajar Yang Bisa Di Download Oleh Para Guru Ada Bahan Ajar Nanti Ini Semua Sudah Banyak Yang Download Mungkin Tidak Tahu Nanti Silahkan Ini Dibuka Misalnya Modul Ajar Ini Sudah Ada 3000 Yang Sudah Mengunduh Nah Panjendengan Ini Ketiga Ribu Sekian Artinya Sudah Ada 3000 Guru Yang Mengunduh Nah Itu Di bawah Sendiri Ada Unduh Perangkat Ajar Nanti Nanti Dibuka Diunduh Nah Tadi kan Boleh Memodifikasi Nah Katanya ATMA Mati Tiru Dan Modifikasi Di sana Coba kita Lihat Untuk Yang Bahasa Indonesia Untuk Yang Jenjang SD Ada Kelas 56 Misalnya Ada Enggak Ya Nah Ini Sudah Ada Modulnya Jelas Ini Modul Ajar Tinggal Download Coba Enggak Tau Oh Tidak Guru-guru Baptis Sudah Tau Sekarang Pak Bambang Sebagai Ketua Saya Tau Eh Buka Di Platform Ayo Ada Semu Semua Ya Pak Bambang Buka Bukanya Geraya-geraya Pak Wayu Oh gitu Ya Tidak Apa Memang harus Berselancar Baik Untuk Yang lain Yang ada di Palembang Tadi Ini sudah Tau Sekarang Tuhan Tadi Pak Siapa Ketua Yayasannya Jadi sudah Bisa Guru-gurunya Membuka Dan belajar Ingat Pesan Saya Belajar Bersama-sama Kita Jangan Pelit Ilmu Yang pandai Yang bisa Berbagi Kepada Teman-temannya Yang sudah Tahu Ini tadi Sarannya Sebarkan Wah Sudahan Baik Ini kembali Tidak hanya itu Perangkat Ajar Ini yang Penting Lagi Adalah Ada Assessment Ini bisa Digunakan Coba Kita Buka Assessment 10 Menit Lagi Ini ada Fase-fasenya Saya Pilih Yang Kelas 56 Ganti Jangan Tidak Paut Lagi Paut Belum Ada Kayaknya Untuk Assessment Terima Ini yang Terapkan Misalnya Literasi Terapkan Ini ada Pilih Fasenya Jangan lupa Dan mata Pelajarannya Di situ Ada Literasi Dan Numerasi Memang Di sana Pilihannya Hanya dua Ini yang Memang Yang Ditekankan Literasi Dan Numerasi Ini Contoh Pilih Teks Informasi Itu Sudah Ada Disini Lengkap Gunakan Assessment Itu Sudah Ada Daftar Soalnya Soal Kemurid Itu Bisa Kita Kedetil Aja Gunakan Assessment Bisa Dibagikan Secara Online Kemurid Itu Ada Bisa Offline Kalau Offline Diunduh Kalau Online Bisa Langsung Dibagikan Karena Jamannya Mungkin Kalau Murid-murid Yang Sudah Sekarang Punya Handphone Ini Bisa Gini Kemudian Tekan Lanjut Nah Ketika Lanjut Nanti Panjeringan Harus Membuat Kelas Sesuaikan Buat Kelas Baru Plus Itu Ada Di Paling Bawah Wajib Membuat Kelas Kelas Berapa Misalnya Kelas Enam Kelas Empat Itu Sesuaikan Di Kota Kota Jadi Membuat Kelas Yang Baru Ini Mungkin Nanti Kita Bisa Lebih Mendalam Bu Yuni Nanti Kita Buat Zoom Lagi Tidak Apa Tapi Tidak Usah Webinar Kita Berselancar Bersama Kapan Ngeten Bu Yuni Pak Bambang Ngeten Jadi Nanti Ini Harus Cepat Karena Memang Waktunya Nanti Berlajar Bersama Saya Siap Saya Untuk Dari Saya Juga Lahir Kecil Besar Tetap Bersama Umat Baptis Jadi Apa Yang Saya Miliki Ya Pasti Untuk Untuk Panjenengan Ya Gak Usah Bingung Bingung Jadi Ini Ada Kemudian Yang Lebih Penting Adalah Pelatihan Mandiri Satu Lagi Terakhir Nanti Yang Lain Bisa Berselancar Mengapa Disini Tadi Di Paparan Sudah Sedikit Saya Singgung Mengapa Bapak Seluruh Peserta Bapak Ibu Yang Luar Biasa Bisa Belajar CP TP ATP Di Sini Di Mana Tadi Pilih Materi Mana Materi Apa Materi Apa Curriculum Merdeka Nah Ini Pilih Curriculum Merdeka Ini Ada Materi Curriculum Merdeka Ya Kan Curriculum Merdeka Ini Terakhir Nah Ini Ada Materi Curriculum Merdeka Kemudian Langkah Keduanya Adalah Harus Pake Apa Pilih Modul Ini ada Modul Satu Modul Dua Wajib Diikuti Sampai Nanti Ada Yang Namanya Ada Tidak Centang Kuling Tapi Harus Centang Ijo Ini Ini Harus Centang Ijo Diikuti Sampai Selesai Ada Video Video Yang Dilihat Bisa Melihat Bersama Sama Terus Mengerjakan Postes Disini Ini Selesaikan Sampai Selesai Disitu Sudah Ada Materinya Nah Ini Ada Materi Tentang Apa Itu Curriculum Nah Ini Sudah Ijo Disitu Nah Kemudian Juga Ada Tadi Saya Sebutkan Adalah Kita Belajar Tentang Capaian Pembelajaran Nah Ini Curriculum Merdeka Pilih Modul Yang Kedua Belajar Materi Nah Ini Ada Disini Capaian Pembelajaran Nah Ada Ada Nanti Para Kepala Sekolah Para Pembina Yayasan Saya Contohkan Pak Bambang Palinguda Nah Dimana Capaian Pembelajaran Eh Di Platform Ayo Kemarin Kan Sudah Ditunjukkan Buka Platform Disitu Ada Ada Leng 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 Tinggal Mau Atau Tidak Mau Saya Tidak Ngomong Males Tidak Guru-guru Ini Kenapa Karena Sekarang Di Guru-guru Merdeka Itu Adalah Pembelajaran Yang Memuliakan Murid Jadi Murid Yang Diutamakan Di Guru-guru Merdeka Guru Yang Harus Kreatif Dituntut Sekarang Wajib Enak Sudah Platform Jadi Belajarnya Mudah Nah Sekarang Sudah Sudah Mulai Oh Ternyata Enak Ada Belajar Disitu Hanya Kemarin Mungkin Belum Tahu Sekarang Sudah Tahu Nanti Bisa Dibuka Disitu Kita Bisa Belajar Lebih Mendalam Ditanyakan Silahkan Saya Terbuka Terutama Kalau Di Baptis Peniel Saya Saya Tinggal Datang Saya Sudah Ditagih Ini Saya Kapan Nanti Saya Datang Saja Disana Belajar Bersama Kalau Sudah Canggih Guru-guru Di Petis Peniel Harus Mengajarkan Nanti Pada Yang Lain Baik Itu Dari Saya Dan Masih Banyak Lagi Bapak Ibu Nanti Bisa Membagikan Bukti Karya Yang Ada Di Dalam Sementara Itu Dari Saya Silahkan Segera Menginstall Plakon Merdeka Mengajar Karena Manfaatnya Semuanya Ada Di Situ Baik Capaian Pembelajaran Tujuan Pembelajaran Alur Tujuan Pembelajaran Untuk Digunakan Dalam Merencanakan Pembelajaran Di Satuan Pendidikan Masing-masing Oleh Guru Terima Kasih Itu Sedikit Dari Saya Akhiri Salam Sejahtera Berkat Dan Kuji Tuhan Bagi Semuanya Tuhan Memberkati Kita Sekalian Terima Kasih Pak Wahyu Terima Kasih Wals Tepuk Tangan Boleh Dengan Tangan Luar Biasa Faction Yang Ada Boleh Dipilih Terima Kasih Pak Wahyu Untuk Berkatnya Kami Langsung Diajak Berselancar Tetapi Masih Di Awal Saja Dan Kita Terus Berharap ATM Yang Sudah Diberikan Tidak Disiap-siakan Nanti Artanya Tidak Ambil Mari Bersama Amati Piru Dan Modifikasi Supaya Kita Tidak Ketinggalan Sehingga Tadi Dibilang Sat Buat Sebut Ya Kalau Ibu Biasanya Bilang Gercek Gerak Cepat Gitu Ya Mari ATM Dipegang Masing-masing Kita Segera Melanjutkan Baik Kita Akan Melanjutkan Kepada Narasumber Yang Kedua Bapak Dr. Joni Setiawan Pak Wahyu Kalau Pak Joni Belum Masuk Mohon Bisa Di Kontak Ulang Dan Menggunakan Waktu Yang Ada Saya Telepon Sambil Pak Wahyu Bapak Mengundang Kembali Bapak Itu Bisa Menuliskan Pertanyaan Di cat Apakah Semuanya Sudah Digoreskan ATM Ataukah Masih ada Pertanyaan Pertanyaan Yang berkaitan Dengan materi Kita Siang hari ini Saya Tidak Kami tidak Akan Menjawab Pertanyaan Kalau Maaf Layarnya Belum Bisa Karena itu HP-nya Bapak Ibu Sekalian Yang Bisa Belum 4G Katanya Berarti Minta Saja Ke Suami Atau Pendara Yang Di rumah Kalau Tadi Ada Yang Bilang Belum Bisa Layarnya Berarti HP-nya Yang Harus Diganti Bapak Ibu Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Bisa Ditulis Di Chat Di Kolom Saya Akan Koordinasi Dulu Dengan Pak Wahyu Ini Proses Sudah Rupanya HP Saya Tadi Sudah Saya Kirim Tidak Masuk Masuk Di Pak Joni Waduh Dia Di Banyu Wami Sudah 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 Tadi Mungkin Saya Paparan Jadi Beliunya Telepon Tidak Bisa Ini Proses Sudah 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 Jawab Oke Jadi Ya Juhan Selang Bukan Ya Pak Wahyu Bukan Ini 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 Jadi Jangan lupa Guru-guru Tetap Semangat Ya Nanti Kalau Pertanya Kita Sudah Forum WA Ya Sudah Nanti Sudah Dibuatkan oleh Bu Yuni Dan Pak Bambang Lihatannya Ya Jadi Bisa Sambil Sambil Bapak Ibu Silahkan Gunakan Waktu Dengan Baik Sambil Menunggu Pak Joni Jika Ada Pertanyaan Bisa Ditulis Dicat Ya Karena Kalau Kita Harus Buka Mikrofon Nanti Akan Waktunya Tidak Efektif Sehingga Nanti Bisa Dijawab Pada Saat Sesi Tanya Jawab Belum Ya Proses Dia Masih Puter-puter Ini Menolong Karena Posisi Di Banyuani 5 menit Lagi Sudah Bisa Masuk Ini Lagi Sambil Menunggu Pak Joni Pak Wahyu Mohon Ada Pertanyaan Ya Gak Bapak Saya Saya Sesuai Yang Tidak Naik Kelas Terus Bagaimana Kalau Memang Keadaannya Sesuai Tersebut Belum Mampu Tapi TP Yang Sudah Ditentukan Buru Mohon Info Terima Kasih Iya Memang Sekarang Inilah Tugas Yang Luar Biasa Yang Harus Diemban Oleh Guru Jadi Tidak Ada Memang Siswa Yang Tinggal Kelas Jadi Diupayakan Memang Seluruh Peserta Didik Itu Bisa Bisa Memenuhi Sesuai Dengan Fase Yang Ada Oleh Sebab Itu Nanti Dijelaskan Oleh Pak Joni Tentang Pembelajaran Berdiferensiasi Terdiferensiasi Jadi Bagaimana Para guru Memulai Aktivitas Kreativitas Dalam Mengajar Mungkin Salah Satu Contoh Adalah Supaya Untuk Menolong Siswa-siswa Seperti Ini Karena Ada Siswa-siswa Mungkin Yang Diajarkan Misal Dengan Visual Juga Ada Yang Kinestetik Misalnya Itu Yang Guru-guru Bagaimana Cara Kita Mengajar Misalnya Dicontohkan Kalau Di Fisika Itu Bagaimana Mengajar Dengan Sepak Bola Bola Ditaruh Ditendang Itu Kan Belajar Fisika Dengan Olahraga Bisa Bola Ada Gawang Ditendang Itu Kan Ada Murid Yang Umek Saja Itu Kan Katanya Yang Kinestetik Untuk Mengejar Muridnya Yang Kinestetik Suruh Bagian Ambil Bola Sempenang Pokoknya Kamu Bagian Ambil Bola Sempenang Lari Tendang Yang Jauh Dia Ambil Supaya Tidak Menggabung Temannya Sama Ketika Itulah Pembelajaran Berdifiransiasi Jadi Semuanya Diikut Sertakan Dalam Pembelajaran Sehingga Nanti Dalam Itu Supaya Muridnya Tidak Bisa Tinggal Kelas Jadi Memang Diharapkan Memenai Fase Di sana Memang Di Guru Merdekal Ini Pak Joni Nanti Biar Dijelaskan Nah Ini Saudara Saya Ini Sudah Seperti Kakak Saya Jadi Ya Beli Ini Luar Biasa Makasih Pak Joni Selamat Datang Oh Iya Nanti Sambil Ini Langsung Saja Nanti Kita Bisa Jawab Bersama Pak Joni Sudah Siap Bersama Bersama Kami Serahkan Ke Bu Yuni Baik Terima kasih Selamat Datang Kepada Bapak Doktor Joni Setiawan Kami Tadi Sudah Memperkenalkan Bapak Kemudian Kami Sudah Menganti Anti Apa Ya Nganti Merindukan Untuk Bergabung Dan Sekarang Waktunya Bapak Untuk Menyampaikan Paparanya Bagi Kita Kami Siap Selamat Bapak Terima Kasih Senang Sekali Saya Bisa Bersama Orang-orang Hebat Yang ada Di sini Semuanya Ini Dan Bersyukur Saya Bisa Hadir Di Ruangan Ini Walaupun Hanya Dalam Moda Zoom Ya Mudah-mudahan Yang Kita Laksanakan Ini Nanti Bisa Memberikan Kita Banyak Hal Di Dalam Kita Nanti Melayani Murid-murid Kita Sesuai Dengan Paradigma Dari Kurikul Merdeka Ijin Saya Share Screen Ini Sudah Muncul Sudah 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 Muncul Ampun Pak Jelas Oke Terima kasih Yang Sama-sama Kita Hormati Pak Bambang Dan Juga Bapak Ibu Yang Ada Di Ruangan Ini Bu Yuni Moderator Dan Sudara Saya Ini Pak Wah Yunugroho Sukur Sekali Lagi Saya Sampaikan Bisa Membersamai Bapak Ibu Yang Ada Di Ruangan Ini Ijin Saya Mungkin Menyampaikan Sedikit Saja Terkait Paradigma Dan Nanti Mungkin Banyak Diskusinya Yang Bisa Kita Laksanakan Jadi Ijin Perkenalkan Mungkin Tadi Sudah Disampaikan Oleh Pak Wahyu Saya Bersama Beliau Dulu Satu Kantor Masih Di LBMB Jawa Timur Sekarang Beliau Sudah Di BB Balai Besar Guru Penggerak Kalau Saya Di Balai Besar Penjaminan Untuk Pendidikan Sama-sama Provinsi Jawa Timur Kami Juga Mengenyam Pendidikan Yang Sama Di Lembaga Yang Sama Untuk Doktoralnya Kemudian Untuk Buku Yang Saya Tulis Ini Juga Bersama Beliau Yang Banyak Dan Dari Buku Ini Saya Banyak Memberikan Contoh-contoh Yang Di Dalam Kesempatan Ini Ijin Nanti Saya Sampaikan Juga Contoh-contoh Yang Berkaitan Dengan Paradigma Pembelajaran Di Kurikulum Merdeka Baik Untuk Bapak Ibu Untuk Tujuan Kita Selama Sesi Siang Ini Yaitu Mahami Praktik Pembelajaran Kurikulum Merdeka Dan Yang Penting Nanti Adalah Strategi Kita Bagaimana Men Siasati Adanya Kurikulum Merdeka Saya Yakin Bapak Ibu Semuanya Sudah Sering Mengikuti Apa itu Kurikulum Merdeka Karena Itu Saya Ijin Nanti Menyampaikan Kurikulum Merdeka Itu Dari Langsung Sisi Praktik Kemudian Nanti Juga Kita Hukumkan Antara Yang Kita Yang Melaksanakan PKM Secara Mendiri Dan Juga Yang Mengikuti Program PSP Baik Bapak Ibu Jadi Kalau Menilik Sumbernya Kurikulum Merdeka Itu Dari Pemikiran Kihajar Dewan Toro Memuliakan Murid Oleh Karena Itu Nanti Guru Itu Adalah Orang-orang Yang Memuliakan Murid Dan Juga Berkaitan Dengan Pemikirannya Kedua Dari Beliau Yaitu Kita Sebagai Pendidik Itu Menuntun Menuntun Potret Yang Dimiliki Oleh Anak Kalau Bahasa Pendidikan Bisa Jadi Adalah Potensi Yang Ada Pada Anak Hakat Yang Ada Pada Anak Kita Tuntun Untuk Mencapai Keselamatan Dan Kebahagiaan Yang Setinggi-tingginya Itu Dari Beliau Bapak Pendidikan Kita Di dalam Praktiknya Nanti Kalau kita Lihat Seperti Ini Mohon Ijin Ini Saya Ambil Bersama Pak Dokter Wahyu Ketika Ketika Kami Sama-sama Kunjung Ke Tomohon Sulawesi Utara Jadi Ceritanya Ini Beliau Bunda Nancy Ini Salah Satu Guru Di Santa Clara Di Tomohon Kota Tomohon Beliau Hebatnya Itu Bapak Ibu Belum Pernah Mengikuti Webinar Terkait Kuribul Merdeka Sosialisasi Juga Belum Tapi Hebatnya Sekali lagi Beliau Sudah Menunjukkan Pembelajaran Yang Sesuai Dengan Diajar Dewan Baru Tadi Coba Kita Cermati Media Yang Beliau Gunakan Bisa Jadi Ini Adalah Media Yang Ada Di Kelas-kelas Kita Betulan Dimensi Ini Adalah Guru Kelas Satu Di Jenjang SD Beliau Identifikasi Di Kelasnya Itu Ada Anak-anak Yang Ketika Mau Belajar Membaca Ada Yang Baru Kenal Huruf Kelas kita Bisa Jadi Seperti Itu Ada Yang Kelompok Yang Anak Itu Sudah Bisa Menyambung Menjadi Suku Kata Tetapi Ada Juga Anaknya Sudah Mulai Lancar Membaca Beliau Bumensi Ini Kemudian Membeda Bedakan Tingkat Kesiapan Untuk Belajar Membaca Di Dalam Memberikan Layanan Jadi Layanan Yang Diberikan Oleh Bumensi Ini Disesuaikan Dengan Kesiapan Awal Anak-anak Untuk Belajar Membaca Jadi Untuk Anak-anak Yang Baru Penah Huruf Boleh Dimensi Sejarah Telaten Diajari Untuk Bisa Menyambung Suhu Menjadi Suhu Kata Yang Sudah Bisa Menyambung Suhu Kata Nanti Diajari Supaya Bisa Menjadi Kata-kata Yang Lancar Sedangkan Yang Sudah Lancar Membaca Mulai Agak Bisa Itu Diberikan Bacaan-bacaan Yang Menantang Jadi Inilah Yang Dimaksud Oleh Kihajar Dewan Taro Tadi Memuliakan Murid Dan Kita Sebagai Guru Kita Pelayan Pada Murid-murid Kita Harus Melayani Semua Potensi Yang Ada Pada Anak Termasuk Kesiapan Di Dalam Belajarnya Betulan Contoh Bunensi Tadi Itu Memberikan Layanannya Berdasarkan Kebutuhan Belajar Dari Murid-muridnya Harapannya Dengan Layanan Ini Anak Yang Baru Bisa Kenal Guru Itu Punya Kesempatan Belajar Yang Maksimal Untuk Mengenal Menjadi Sukukata Juga Bisa Lancar Membaca Sedangkan Anak-anak Yang Kenal Sukukata Bisa Sukukata Tadi Itu Bisa Lancar Untuk Membaca Sesuai Dengan Tingkat Kesiapannya Inilah Yang Di Dalam Kurikulum Merdeka Dikenal Sebagai Pembelajaran Berdiferensiasi Jadi Pembelajarannya Itu Dibeda Bedakan Sesuai Apa Sesuai Murid-muridnya Dalam Rangka Apa Dalam Rangka Memuliakan Murid Seperti Itu Kemudian Kalau kita Cermati Ada Contoh Lagi Terkait Bagaimana Guru-guru Itu Memuliakan Murid Dari Sisi Sisi Pembelajaran Berdiferensiasi Yaitu Dari Kontennya Dari Prosesnya Dan Juga Dari Bagian Hasil Belajarnya Jadi Ketika Masa Pembelajaran Seperti Bu Nensi Tadi Sudah Membedakan Mana Konten Yang Cocok Mana Pembelajaran Yang Cocok Materi Yang Cocok Untuk Anak Yang Baru Kena Huruf Dari Sisi Proses Juga Berbeda Jadi Anak Yang Baru Kena Huruf Tadi Itu Dikerompokkan Untuk Diajari Dilatih Sedangkan Anak Yang Sudah Mulai Lancar Membaca Itu Mulai Diberikan Buku-buku Yang Banyak Gabarnya Teknya Tanya Sedikit Cerita-cerita Prosesnya Dikuat Berbeda Bagiannya Juga Berbeda Jadi Di Akhir Pembelajaran Bu Nensi Tadi Menurut Cerita Beliau Akan Memberikan Penilaian Penilaiannya Tidak Dibuat Sama Rata Dalam Proses Pembelajaran Itu Tapi Bagaimana Percepatan Percepatan Belajar Itu Yang Dimilai Anak Anak Yang Baru Bisa Kena Urut Kalau Sudah Bisa Menggabungkan Menjadi Supata Sudah Performa Yang Bagus Di Checklist Oleh Buna Isi Demikian Juga Anak Yang Sudah Mulai Bisa Menyambung Supata Tadi Performanya Untuk Bisa Membaca Menjadi Kata Yang Langkah Itu Juga Dinilai Demikian Juga Anak Yang Tadi Rajin Untuk Membaca Karena Sudah Mulai Agak Bersambaca Membaca Buku-buku Badi Itu Juga Dinilai Sama Penilaiannya Itu Berkaitan Dengan Kemampuan Membaca Tetapi Untuk Capaian Capaian Itu Kembali Disesuaikan Dengan Kesiapan Baca Dari Murid-muridnya Sehingga Disini Ada Pembeda-pembeda Dari Sisi Konten Dari Sisi Proses Dan Juga Dari Cara Cara Asesmennya Jadi Tolong Untuk Praktik Seperti Ini Itu Biasanya Tujuan Pembelajarannya Sama Yaitu Bisa Membaca Cuman Capaian-capaiannya Disesuaikan Dengan Kecepatan Belajar Dari Murid-murid Kalau Tadi Pak Wahyu Sudah Sedikit Menyimbung Bagaimana Dengan Anak-anak Yang Unik Anak-anak Yang Unik Karena Anak-anak Itu Memiliki Keunikan Seperti Muridnya Bunensi Tadi Memiliki Keunikan Dari Kesiapan Untuk Belajar Membaca Tidak Hanya Itu Saja Bisa Jadi Anak-anak Di Kelas Itu Memiliki Minat-minat Yang Berbeda-beda Demikian Juga Kalau Menurut Pak Wahyu Tadi Profil Belajar Anak-anak Juga Berbeda Ada Anak-anak Yang Profil Belajarnya Itu Memiliki Gaya Kinestetik Di Sisi Yang Lain Ada Anak-anak Yang Menonjol Di Sisi Audionya Ada Juga Di Visualnya Yang Kuat Di Visual Menghadapi Anak Yang Unik-unik Ini Tadi Maka Kita Sebagai Pendidik Sebagai Pelayan Memberikan Layanan Kita Sesuai Dengan Masing-masing Karakteristik Keunikat Tadi Ini Secara Konsepual Bapak Ibu Guru Mulia Saya katakan Mulia Karena Sedang memuliakan Murid Timbul Pertanyaan Bagaimana Lalu Di Kelas Kita Yang Uniknya Itu Banyak Misal Kalau Di Jenjang SG Itu Kanada 28 Sesua Unik Semuanya Disinilah Tingkat Kemuliaan Seorang Guru Itu Diuji Apakah Bapak Ibu Itu Bisa Melayani Sebanyak Apa Kalau Sebanyak Murid Yang Ada Di Kelas Bisa Dilayani Berarti Bapak Ibu Itu Memang Pelayan Pelayan Yang Hebat Tetapi Jangan khawatir Kalau Kita Saya Sebagai Guru Banyak Bisa Melayani Satu Keunikan Murid Di Kelas Kita Itu Sudah Sangat Luar Biasa Yang Penting Kita Sudah Mencoba Melayani Kebutuhan Belajar Murid Murid Kita Itu Yang Diharapkan Oleh Kendi Kud Adalah Layanan Layanan Kita Bagaimana Kita Melayani Keunikan Itu Sejauh Mana Layanan Itu Bagaimana Caranya Itu Diberikan Kepada Guru Guru Semuanya Karena Kendi Kud Itu Merasa Bahwa Guru Sebenarnya Sudah Luar Biasa Berkaitan Dengan Pelayanan Melalui Curriculum Merdeka Ini Lebih Ditekankan Silahkan Ayo Berusaha Untuk Melayani Apalagi Untuk Sekolah Sekolah Yang Memang Mengedepankan Pelayanan Curriculum Perdeka Ini Menjadi Sangat Relevan Kita Bisa Membranding Sekolah Kita Menjadi Sekolah Yang Merupakan Sekolah Yang Layanan Layanannya Itu Layanan Yang Berima Sehingga Nanti Orang Tua Akan Merasa Yakin Anak Anak Yang Dititipkan Ke Sekolah Kita Karena Layanan Layanannya Terkhusus Layanan Di bidang Bagaimana Anak Itu Bisa Belajar Secara Maksimal Karena Menurut Pak Wahid Tadi Sudah Dikeritakan Anak Yang Memiliki Keunikan Kinestetik Kalau Di Bahasa Jawa Ini Ada Istilah Itu Seperti Kukusan Alat Untuk Menanak Nasi Yang Bentuknya Lancip Kukusan Itu Kalau Ditaruh Tidak Bisa Dia Mesti Nguling Dia Mesti Rebah Itu Istilahnya Anak-anak Yang Kinestetik Kita Berikan Layanannya Seperti Itu Jadi Ceritakan Oleh Pak Wahyu Misalnya Guru Di Jendang SMA Akan Mengajarkan GLPB Gerak Lurus Berubah Beraturan Di Kelasnya Ada Anak-anak Yang Golongan Kinestetik Guru Yang Memuliakan Muridnya Pastilah Memberikan Layanan Bagaimana Supaya Anak-anak Yang Kinestetik Ini Tadi Tetap Enjoy Belajar Nyaman Belajar Dengan Cara Melihat Bagaimana Teman-temannya Tadi Itu Praktek Atau Dia sendiri Kalau Minatnya Sepak Bula Yang Mempraktek Dia sendiri Seperti Itu Jadi Bisa Dilihat Dari Minatnya Bisa Dilihat Dari Gaya Belajarnya Dan Bisa Dilihat Dari Kesiapan Anak-anak Berdasarkan Itu Semuanya Guru Mulai Nanti Meniferenciasi Jadi Meniferenciasi Konten Proses Produk Tadi Itu Berdasarkan Apa Yang Disebut Di Kurikulum Merdeka Assessment Diagnostik Assessment Dulu Murid-murid Di Kelasnya Itu Persis Kita Seperti Dokter Jadi Sering Saya katakan Kalau Dokter Itu Biasanya Melayani Satu Pasien Satu Dokter Bahkan Satu Pasien Biasanya Ditangani Oleh Tim Dokter Kita 28 Murid Kita Di Kelas Yang Jenjang SD 32 Murid Yang Ada Kita Layani Sendiri Kita Asesmen Dulu Mereka Dalam Tentik Pasien-pasien Kita Bagaimana Kesiapan Belajarnya Bagaimana Minat-minatnya Bagaimana Profil-profil Belajarnya Semakin Mulia Kita Semakin Kita Menberikan Pelayanan Yang Maksimal Berarti Kita Bisa Cover Semua Hal-hal Yang Nanti Akan Kita Diferenciasi Ini Kira-kira Paradigma Tentang Kurikulum Merdeka Bapak Ibu Paham Ini Untuk Ditangkapkan Kehatisan Ubarinya Kita Niat Ingin Melayani Murid-murid Kita Selanjutnya Kita Coba Lihat Untuk Perangkat-perangkat Belajarannya Seperti apa Setelah Kita Punya Frame Besar Bahwa Melayani Seperti itu Paradigma Kurikulum Merdeka Seperti itu Mari Sekarang Kita Masuk Bagaimana Menyusun Perangkatnya Mungkin Saya Nanti Secara Garis Besar Saja Karena Detil-detilnya Nanti Akan Kita Diskusikan Lagi Lebih Jauh Bagaimana Untuk Menyusun Perangkat-perangkat Secara Detil Jadi Strategi-strategi Ini Yang Dari Kementerian Bapak Ibu Berkait Dengan IKM Kita Saya Yakin Bapak Mengikutinya Pak Bambang Bu Yuni Dan Bapak Ibu Yang Lain Ijin Saya Mungkin Menukik Ke Perangkat Kita Yang Kita Gunakan Untuk Melayani Murid-murid Kita Yang Ketama Ini Yang Diberikan Oleh Pemerintah Dulu Pemerintah Itu Melonsing Apa Yang Disebut Capaian Membelajaran Yang Terbaru Pak Wahyu Mungkin sudah Share Atau Bapak Ibu Semua Sudah Download Campaian Pembelajaran Yang Terbaru Kebutusan BSKAP Nomor 033 Tahun 2022 Yang Dilaunching Tanggal 7 Juni Jadi Kalau Bapak Ibu Mungkin Mengikuti Seminar Webinar Dan Seterusnya Sebelum Tanggal 7 Juni Bisa Jadi CP-nya Adalah CP Yang Dilaunching Tanggal 15 Februari Regulasinya 008 Tahun 2022 Itu berkaitan dengan regulasi Saya ingin masuk ke esensi daripada CP itu apa Coba kita cermati bersama-sama CP ini Adalah Capeian Yang Harus Dikuasai Oleh Murid Pada Fase Tertentu Pada Masing-masing Manta Pelajaran Kayaknya Definisinya Ini Datar-datar Saja Tapi Esensinya Luar Biasa Nanti Banyak Sekali Rombakan-rombakan Yang Harus Kita Laksanakan Untuk Menyesuaikan Dengan Pengertian CP ini Jadi Kalau Di K13 Mohon maaf Kita Kenal KI-KD Yang Sudah Dikoupling Harus Selesai Di semester Ini Kelas Ini Tapi Kalau CP Dilihat Dari Durasinya Bisa Bapak Ibu Guru Selesaikan Pada Akhir Fase Saya Contoh Misalnya Fase A SD Kelas 1 Dan Kelas 2 Kalau Capeian Kompetensi Itu Belum Bisa Diselesaikan Di Kelas 1 Fase A Sampai Ibu Guru Masih Bisa Melayani Murid-murid Sampai Kelas 2 Ini Debatnya Dari Cipin Layanan Kita Masih Bisa Kita Berikan Untuk Satu Fase Bayangkan Sekarang Kalau Yang SMP Fasenya Fase D Kelas 7 Kelas 8 Kelas 9 Artinya Apa Kalau Layanan Kita Sudah Kita Berikan Di Semester 1 Kelas 7 Belum Rampung Belum Selesai Anak-anak Belum Tuntas Oke Bapak Ibu Bisa Lanjut Di Semester 2 Kelas 7 Seandainya Belum Bisa Juga Masih Bisa Kita Layani Anak-anak Itu Sampai Kelas 8 Kelas 2 SMP Luar Biasanya Karena Fase Sampai Kelas 9 Kita Masih Bisa Melayani Sampai Kelas 9 Inilah Layanan Layanan Yang Bisa Kita Berikan Dan Ini Diberikan Kedibasan Oleh Pemerintah Kepada Kita Sebagai Kudu Tinggal Kita Menangkap Peluang Ini Atau Tidak Tapi Karena Di hati Kita Niatnya Melayani Pasti Dengan Sabar Dengan Pelantin Tidak Bisa Kelas 7 Nanti Kita Coba Di Kelas 8 Kalau Belum Bisa Di Kelas 9 Ini Hebatnya Dari Cili Tadi Pak Wahyu Sudah Menyinggung Untuk Capean Anak Ini Seandainya Belum Bisa Selesai Di Satu Jengjang Misalnya Di Kelas 7 Maka Anak Itu Akan Otomatis Naik Kelas 8 Karena Ada Prinsip Yang Namanya Automatic Promotion Jadi Secara Pemahaman Kalau Belum Bisa Tumpas Belum Bisa Mencapai Yang Diinginkan Oleh CB Itu Anak Itu Otomatis Naik Ke Jenjang Berikutnya Istilahnya Automatic Promotion Karena Di Kurikulum Merdeka Ini Dikenal Juga Adalah Teori Mastery Learning Anak Anak Itu Sebenarnya Bisa Sampai Master Bisa Sampai Menyelesaikan Pengelajarannya Hanya Bedanya Kecepatannya Saja Ada Anak Yang cepat Mungkin Cukup Satu Dua Pertemuan Selesai Tapi Ada Itu Yang Untuk Tujuan Itu Sudah Diajari Di Pertemuan Pertama Masih Belum Bisa Pertemuan Kedua Belum Bisa Pindah Ke Berikutnya Materi Yang Belum Bisa Yang Seperti Ini Berarti Guru Di Lingkup Materi Yang Akan Datang Yang Berikutnya Masih Bisa Untuk Mengadakan Semacam Matrikulasi Pengetahuan Pengetahuan Prasarat Itu Bisa Kita Berikan Di Sana Untuk Anak Kecepatan Belajarnya Bisa Jadi Agak Lambat Tapi Anak Itu Terus Mengikuti Jenjang Jenjang Yang Ada Kalau Sampai Naik Jenjang Tetap Naik Jenjang Sampai Disini Jangan Langsung Diambil Kesimpulan Bahwa Di Kurikulum Merdeka Semuanya Naik Tidak Seperti Itu Semuanya Lulus Tidak Seperti Itu Ada Kriteria Kenaikan Dan Kelulusan Kalau Kita Cermati Keputusan Menteri Kemen 56 Tahun 2022 Ada Tujuh Kriteria Kenaikan Dan Kelulusan Jadi Disana Misalnya Tingkat Kehadiran Kemudian Juga Pencapaian Profil Pelajar Pancasila Itu Menjadi Kriteria Kriteria Jadi Intinya Kalau Secara Layanan Kognitif Pengetahuan Anak itu Otomotik Promotion Karena Mastery Learning Tadi Terima Tetapi Dari Sisi Kriteria Kenaikan Ada Juga Anak-anak Yang Bisa Jadi Tidak Kita Naikkan Karena Tingkat Kehadiran Tingkat Sikap Dan Karakternya Seperti Itu Baik Ini Bahasan Kita Tentang CP Terima Rasional Komponen Yang B Terkait Dengan Tujuan Komponen C Terkait Karakteristik Dan Yang Terpenting Bagi Guru Ketika Nanti Sudah Mulai Menyiapkan Membuat Perangkat Adalah Campaian Perfase Dan Per Elemen Jadi Yang Nanti Menjadi Acuan Untuk Menyusun Perangkat Itu Adalah Campaian Perfase Per Elemen Nanti Kalau Kita Diskusi Lanjut Nanti Bagaimana Menemukan Campaian Per Elemen Perfase Ini Karena Dokumen Ini Kalau Kita Cermati Keputusan BSKAP 033 Tahun 2022 Ini Halaman PDF Itu Ada 1822 Halaman Bayangkan Ini Maka Nanti Kalau Kita Ingin Membuat Perangkat Kita Ajak Teman-teman Guru Untuk Mencermati Dimana Se Elemen Yang Akan Kita Breakdown Menjadi Tujuan Pembelajaran Secara Titil Nanti Bisa Kita Sampaikan Seperti Ini Misalnya Kelas Empat Ipas Yang Rasional Ini Yang Tujuan Pembelajaran Ini Yang Karakteristik Baru Ini Yang Nanti Untuk Fase A Fase A Masih Ada Beberapa Elemen Karena Untuk Ipas Itu Ada Dua Elemen Maka Nanti Kita Akan Mencapai Halaman Yang Berkaitan Dengan Pemahaman Ipas Untuk Elemen Ipa Itu Capaiannya Seperti ini Setelah Hidik Mengenal Hewan Tumbuhan Yang Ada Di Lingkungan Sekitarnya Melalui Pengamatan Dan Eksplorasi Terus Sampai Kebawah Ini Namanya Capaian Pembelajaran Per Elemen Nanti Kalau kita Ingin buat Perangkat Yang Seperti Ini Akan Kita Ajak Teman-teman Untuk Menemukan Ini Pada Laman Berapa Ini Nanti Oke Saya Pada Titik Capaian Pembelajaran Ini Ingin Menyampaikan Kepada Bapak Ibu Guru Yang Mul Di Ruangan Ini Coba Dicermati Capaian Pembelajaran Ini Bentuknya Bukan Merupakan Jendolan Jendolan Bukan Merupakan 3.1 4.1 Bukan Seperti itu Tapi Ini Adalah Kalimat Utuh Dan Guru Diberi Kesempatan Untuk Melaksanakan Pembelajaran Melayani Tadi Itu Tidak Tidak Berdasarkan Potongan Potongan Tetapi Utuh Pencapaian Ini Bagaimana Caranya Diserahkan Kepada Guru Disinilah Yang Diharapkan Oleh Pemerintah Guru Bisa Merendah Sesuai Kebukuan Belajar Wurid-wurid Diberikan Ruang Diberikan Keluasaan Supaya Kita Sebagai Guru Bisa Melayani Dengan Rancangan Rancangan Kita Karena Dari CP-nya Sendiri Ada Keluasaan Pemerintah Hanya Menagih Dari Capaian Ini Misalnya Mengenal Hewan Dan Tumbuhan Yang ada Di lingkungan Sekitarnya Yang Di lingkungan Di Papua Bisa jadi Berbeda Dengan Yang ada Lingkungan Di Surabaya Itu Ya Maka Yang seperti Ini Diberikan Keluasaan Bada Guru Untuk Mengembangkan Pembelajarannya Mencapainya Bagaimana Caranya Seperti Apa Kemudian Kreativitas Dari Guru Itu Diserahkan Bada Ini Maksudnya CP Yang Banyak Sekali Keluasaan Keluasaan Oke Saya Lanjutkan Ini Langkah Untuk Merancang Pembelajaran Mulai Dari Merumuskan TV Menyusun Alur Pembelajaran Dan Yang Terakhir Nanti Merancang Pembelajarannya Di Poin Merumuskan Tujuan Pembelajaran Ini Penting Sekali Titik Kritikelnya Ada Di Merumuskan Tujuan Pembelajaran Ketika Layanan Yang Kita Berikan Itu Kepada Murid-murid Mohon maaf Yang Bisa Jadi Pencapaiannya Di Kelas Itu Kurang Bagus Di Pembelajaran Berikutnya Atau Secara Analisis Dari Guru Ternyata Kelas Kita Itu Kelas Yang Bisa Jadi Pencapaiannya Kurang Bagus Karena Tingkat Bisa Jadi Tingkat Persiapan Dan Seterusnya Maka Guru Boleh Membuat TP Perumusan TP-nya Ini Pada Level-level Yang Kira-kira Bisa Diklase Oleh Anak-anak Ini Sekali lagi Keluasan Yang Diberikan Oleh Pemerintah Dan Kita Harus Menangkap Ini Karena Ini Bisa Jadi Sesuatu Yang Sangat Berbeda Diferensiative Dibandingkan Dengan Kelas-kelas Yang Ada Di Sekolah-sekolah Yang Lain Ini Nanti Kita Kenal Namanya KKTP Jadi Di Semua Regulasi Mungkin Belum Kita Temui Adanya Istilah KKM Yang Ada KKTP Kriteria Kepercapain Tujuan Tujuan Membelajaran Yang Membuat Siapa Yang Membuat Kita Guru Untuk Kriterianya Itu Apakah Bisa Dicapai Atau Tidak Itu Tergantung Guru Dan Yang Membuat PP-nya Juga Guru Sekali lagi Disinilah Letak Keluasan Yang Bisa Kita Ambil Terus Ada Lagi Yang Menyusun Alur Ketujuan Pelajaran Alurnya Ini Juga Kita Yang Menentukan Sekali Lagi Mana Yang Kita Ajarkan Di Kelas 7 Kalau Tadi Fase B Mana Yang Kita Ajarkan Kelas 8 Semuanya Diserahkan Kepada Guru Ini Secara Konsep Seperti Tapi Nanti Juga Ada Beberapa Yang Perlu Kita Diskusikan Misalnya Kalau Masih Ada PAS PAT Dari MGMP Dari KKG Atau Dari Dinas Kabupaten Kota Kalau Seperti Itu Nanti Perlu Diskusi Secara Konsepual Kita Diberikan Keluasan Untuk Menyusun Alur Tujuan Membelajaran Yang Terakhir Di Rancangan Membelajaran Yang Kita Kenal Memang Ada Modul Ajar Maka Di tahapan Ini Tidak Ditulis Menyusun Modul Ajar Tapi Menyusun Rancangan Pembelajaran Karena Banyak Sekali Pilihan Pilihan Nanti Boleh Menggunakan Modul Ajar Lengkap Boleh Menggunakan Modul Ajar Yang Minimalis Boleh Bahkan Menggunakan Rancangan Pembelajaran Seperti Bisa Dikatakan RPP 128 Kalau Kita Cermati Di Sana Ada Semua Pilihan Pilihan Oke Oke Ini Nanti Bisa Kita Cermati Ketika Nanti Kita Membuat Modul Ajar Maupun RPP Karena Di Rumusan Tujuan Pembelajaran Itu Ada Beberapa Pilihan Sekali Lagi Merdeka Ini Dan Boleh Menggunakan Seperti K13 Masih Menggunakan Faksonomi Blum Yang Disempurnakan Oleh Anderson C1 C2 C3 C4 C5 C6 Ini yang Saya Maksudkan Ketika Kita Merumuskan BP Kok Murid-murid Kita Itu Tidak Bisa Sampai C4 Ya Bapak Ibu Buat Yang C2 Yang C1 Ini Penting Karena Nanti Kita Akan Ditagih Ketika Menyusun KKTP Seperti Ini KKTP Contohnya Jadi Tidak Ada Istilah KKN Tapi Yang Ada KKTP Seperti Ini Ketika Misalnya Murid Kita Pada Materi Tentang Teks Eksplanasi Ada Anak-anak Yang Harus Ditagih Dengan Menggunakan Performa Maka Yang Seperti Ini Menjadi Acuan Kita Untuk Menentukan Apakah Tercapai Tipi Yang Kita Buat Misal Contoh Ini Si Ananda Misalnya Ananda Ido Untuk Aspek Menunjukkan Kemampuan Menulis Teks Eksplanasi Memadai Kita Centang Memadai Tapi Untuk Laporan Hasil Pengamatan Itu Belum Memadai Aspek Ketiga Keempat Juga Demikian Kita Cepang Kita Bisa Menentukan Ananda Ido Ini Bisa Mencapai Tujuan Memadai Jika Tiga Kriteria Dari Aspek Ini Bisa Terpenuhi Maka Kalau Ananda Ido Seperti Yang Ada Di Layar Ini Hanya Dua Yang Memadai Berarti Dikatakan Si Ananda Ido Ini Belum Bisa Mencapai KKTP Seperti Itu Dan Dan Kalau Ini Mau Dianggakan Kita Sudah Biasa Dua Yang Memadai Dibandingkan Semua Aspek Ada 4 Kali 100% Dua Dibagi 4 Kali 100 Maka Ananda Ido Kalau Dianggakan KKTP Itu Skornya Adalah 50 Skor 50 Ini Nanti Kita Masukkan Kedalam Pengolahan Rapot Pengolahan Rapot Nanti Seperti Ini Jadi Kita Cermati Ada Nilai Sumatip Sumatip 1 Sumatip 2 Sumatip 3 Sumatip 4 Kita Biasanya Membayangkan Ini Adalah PH1 Penilaian Harian 2 Penilaian Harian 3 Dan Selepas Yang Ada Di Sini Bukan PH PH Tetapi Adalah Nilai Nilai Sumatip Yang perlu Saya Sampaikan Disini Di Guru Merdeka Penilaian Itu Ada 3 Penilaian Assessment Diagnostik Assessment Sumatip Dan Assessment Formatip Yang Sumatip Yang Kita Masukkan Disini Bedanya Kalau Yang Formatip Itu Untuk Reflektif Saja Tidak Kita Masukkan Kedalam Pengolahan Rapot Yang Menarik Untuk Pengolahan Rapot Ini Ada Satu Kolom Ini Menarik Kolom Non-Test Satu Kolom Ini Inilah Keleluasaan Yang Diberikan Pemerintah Kepada Kita Sebagai Pemimpin Kalau Ada Anak-anak Yang Kita Portret Dari Tes Tidak Mampu Maka Masih Tertolong Dari Yang Lompas Melalui Performa Melalui Portfolio Melalui Observasi Dari Guru Ternyata Nah itu Sebenarnya Mampu Ambil Contoh Dayu Contoh Ini Dayu Untuk PAS Atau PAD Katakan Dapat 50 Tapi Sebenarnya Performanya Seperti Ceritakan Pak Dr. Wah Ketika Mendemonstrasikan Tentang Gerak Lurus Berubah Beraturan Dia Aktif Ketika Mengejar Bola Dia Tahu Pengertiannya GLPD Maka Tidak Mungkin Kalau Dia Itu Untuk Nom Teksnya Bisa Kita Beri Nilai 90 Jadi Disini 90 Tambah 50 Kan Mesti Naik Nilai Akhirnya Jadi Masih Ada Bantuan Dari guru Yang bisa Kita Berikan Karena Ada Satu Kolom Yang Non-Test Menarik Sekali Untuk Mengolah Nilainya Dan Yang Menarik Lagi Di Panduan Yang Terbaru Panduan Pembelajaran Dan Assessment Yang Bulan Juni Itu Untuk Pengolahan Ini Boleh Dirata Atau Proporsional Kalau Rata Berarti Seperti Biasa Kita Bagi Rata Tapi Kalau Yang Proporsional Boleh Dipobot Misal Montes Tadi Dayu Kita Bobot 2 Berarti 2 Kali 90 Tambah 50 Dibagi 3 Hasilnya Pasti Akan Bagus Kira-kira Seperti Itu Beberapa Poin-poin Terkait Dengan Kurikulum Merdeka Yang Intinya Kita Diberikan Keleluasan Untuk Melayani Murid Saya Kira Itu Saya Kembalikan Ke Uni Terima Kasih Terima Kasih Pak Juni Kita Kasih Tepuk Tangan Karena Kita Sudah Menerima Banyak Berkat Terlebih Pada Saat Kita Mendengarkan Tentang CP Yang Akan Menjadi Pertimbangan Pertimbangan Kita Saat Kita Berapat Khususnya Dewan Guru Apakah Mereka Bisa Naik 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 Tidak Sekarang Sungguh Terbuka Lawasan Kita Terima Kasih Bapak Dan Rupanya Narasumber Kita Yang Pertama Dan Narasumber Yang Kedua Ini Saling Melengkapi Dan Ini Membuat Pak Juni Bisa Share Screen Supaya Siap 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 Oke Kita Akan Gunakan 30 Menit Kedepan Nanti Dimohon Kesediaan Pak Wahyu Dan Pak Juni Untuk Menjawab Beberapa Pertanyaan Yang Sudah Disampaikan Oleh Bapak Ibu Sekalian Yang Tadi Dikatakan Oleh Pak Juni Guru Yang Mulia Sehingga Pada Saat Kita Akan Mengajar Dan Memberikan Evaluasi Assessment Kita Akan Sungguh Berpikir Dengan Dalam Pala Kita Dikatakan Kita Harus Melayani Dengan Sungguh Baik Yang Pertama Saya Akan Membacakan Beberapa Pertanyaan Ada Lima Pertanyaan Yang Sesungguhnya Ini Akan Ditujukan Kepada Dr. Wahyu Tetapi Ada Beberapa Hal Yang Sudah Terjawab Dari Paparan Dari Dr. Joni Yang Pertama Ini Pertanyaan Dari Ibu Ani Dari Kediri Yang Sesungguhnya Bu Ani Ini Pengawas Sudah Sangat Mahir Tetapi Merangsang Kita Untuk Kita Lebih Aktif Lagi Jadi Bagaimana Apakah Siswa Tidak Naik Kelas Jadi Sudah Dijawab Sama Pak Joni Jadi Di fase D Untuk Kelas 7 8 9 Itu Artinya Tidak Ada Siswa Yang Tidak Naik Kelas Y Terus Bagaimana Kalau Memang Keadaan Siswa Tersebut Belum Mampu Pada TP Yang Sudah Ditentukan Ini Pertanyaan Yang Pertama Kemudian Pertanyaan Yang Kedua Dari Bumike Ini Mungkin Mewakili Teman-teman Guru Agama Kristen Termasuk Saya Terima Kasih Bumike Dari Palembang Bertanya Mengapa Perangkat Mengajar Pendidikan Agama Kristen Dan Budi Pekerti Belum Ada Sama Sekali Kemudian Yang Ketiga Ini Dari Ibuhan Dari Bap Dispeniel Bagaimana Pembelajaran Berbasis Proyek Dalam Mewujudkan Kompetensi Pelajar Pancasila Di Aplikasi Murid Paut TK Dan Merdeka Belajar Dan Merdeka Belajar Dan Merdeka Mengajar Terima kasih Kemudian Lanjut Dari Ibu Lasya Dari Semarang Setelah Kami Mengisi Refleksi Dan Karena Belum Tuntas Belajar Kurikulum Merdeka Kami Memilih Mandiri Belajar Apakah Tetap Menerapkan Kurikulum Atau Kombinasi K13 Dan Kurikulum Merdeka Mohon Pencerahan Nah Ini Mohon Jawaban Dan Tanggapannya Dulu Ada Empat Penanya Yang Bisa Ditanggapi Dulu Mari Pak Wahyu Dan Nanti Mungkin Pak Joni Bisa Betul Betul Luar biasa Ini Pertanyaannya Mudah-mudahan Saya dengan Pak Joni Nanti Bisa Memuaskan Semua Pihak Disini Terima kasih Tugas kita Adalah Sama-sama Melayani Itu Prinsipnya Seperti Ajaran Yang Kita Harus Melayani Jadi Pelayan Saya Mulai Dari IKM Mandiri Belajar Jadi Ibu Jadi Bertanya Bagaimana Di IKM Mandiri Belajar Sudah Jelas Tadi Yang Dikatakan Bahwa Masih Boleh Melaksanakan Kurikulum K13 Kurikulum K13 Masih Boleh Tetapi Sudah Mulai Mencoba Harus Mulai Mencoba Ketika Memilih Saya Mandiri Belajar Maka Sudah Mulai Mencoba Beberapa Hal Kemarin Ada Di Satu Sekolah Saya Dengan Pak Joni Juga Melatih Secara Langsung Itu Di Malang Itu Sama Mereka Memilih Sama Dengan Ibu IKM Belajar Jalur Masih Mandiri Belajar Mereka Mencoba Melaksanakan Di P5 Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Itu Boleh Tidak Apa-apa Jadi Nanti Semester Depan Boleh Berarti Kemudian Yang Kedua Nah Ini Sambungkan Akhirnya Dengan Buhan Strategi Dalam Pelaksanaan P5 Projek Profil Pelajar Pancasila Di Sana Memang Khususnya Sudah Ditentukan Baik Untuk PAUD Maupun Pendidikan Dasar Dan Menengah Untuk PAUD Kurang Lebih Ada Jam Sendiri Total Dari Jam Total Itu 20% Kurang Lebih Untuk Pendidikan Dan Besar Dan Menengah Ada Alokasi Jam Projek Sendiri Profil Pertahun Misalnya Untuk SD Atau MI Yang Kelas Satu Sampai Dengan Kelas Lima Itu Ada 252 CP Tadi Sudah Saya Share Tentang Panduan Kalau Tidak Salah Nanti Dilihat Disana Kalau Nanti Saya Share Nanti Dilihat Di Halaman 36 Mudah-mudahan Saya Apal Jadi Karena P5 Di Halaman 36 Itu Ada CP Pertahun Berapa Untuk Projek Pemuatan Profil Pelajar Pancasila Jadi Itu Wajib Dilakukan Di Seluruh Sekolah Juga Juga Hayasan Partis Caranya Bagaimana Baik Nanti Kita Ketemu Lagi Nanti Sudah Tahu CP Seperti Itu Dan Itu Di Luar Intrakurikuler P5 Itu Berdiri Sendiri Intrakuler Sendiri Intrakurikuler P5 Juga Berjalan Sendiri Ada CP Masing-masing Jadi Itu Dikurangi Jam Total P5 Kalau DSD Itu Ada 252 Nah Jam Total DSD Berapa P5 252 Sehingga Untuk Jam Intrakurikulernya Tadi Setelah Jam Total Dikurangi 252 Ini Sendiri CP-nya Baik Nanti Untuk Perangkat Agama Kristen Dan Budi Pekerti Belum Ada Masih Dalam Proses Perbaikan Terus Ya Mudah-mudahan Di platform Segera Muncul Mohon Doanya Ini Sedang Berjak Keras Semuanya Mudah-mudahan Nanti Bisa Ada Di platform Ini Sehingga Menolong Contoh-contoh Itu Tadi Yang What What Sakset Bahasanya Pak Johnny Itu Yang saya Pakai Tapi Jangan Lupa Prinsipnya ATM Amati Tiru Modifikasi Karena Tidak Tidak Naik Kelas Dan Lain-lain Tambahan Monggo Pak Johnny Biar Tidak Semua Monggo Pak Johnny Terima kasih Saudara saya Pak Doktor Wahyu Nugroho Dan Saya Apresiasi Betul Untuk Pertanyaan-pertanyaan Ada Lima Penanyaan Dan Bagian besar Sudah Dijawab oleh Pak Doktor Wahyu Saya Melengkapi Saja Yang Dari Bu Aini Yang Dari Kediri Salam Hormat Ini Untuk Bu Aini Pengawas Terima Kasih Sekali Berkenan Untuk Membersamai Kami Yang Ada Di Baptis Jadi Untuk Pencapaian Tujuan Belajaran Kalau Masih Belum Bisa Selesai Itu Ada Prinsip Automatic Promotion Naik Secara Otomatis Lagi Dari Sisi Capaian TP Jadi Kalau Anak Belum Mencapai TP Boleh Dinaikan Tetapi Jangan Lupa Sekali Lagi Di Kepmen Di Keputusan Yang Lebih Tinggi Regulasinya Dibandingkan Panuan Yang Terus Saya Capaikan Lagi Automatic Promotion Ada Di Panuan Pembelajaran Ada Regulasi Di Atasnya Yaitu Keputusan Menteri Kepmen 56 Tahun 2022 Ada Kriteria Kriteria Kenaikan Dan Kelulusan Ini Makanya Harus Betul-betul Kalau Menurut Bahasanya Keputusan Tadi Ketika Nanti Rapat Kenaikan Maupun Kelulusan Menjadi Sesuatu Panduan Yang Harus Kita Hati-hati Mengambil Kepijakan Jadi Kalau Dari Sisi Pencapaian Kepotensi TP Karena Otomatis Naik Tapi Ada Juga Kriteria Lain Kenaikan Yang Harus Tetap Dipegang Di antaranya Adalah Kehadiran Di antaranya Adalah Sikap Di antaranya Profil Pacar Pancasila Itu Untuk Bu Aini Dan Mungkin Bisa Memberikan Pencerahan Mungkin Nanti Sama-sama Dicermati Lagi Ada Sampai H Kriteria Kenaikan Dan Kelurusan Dikemen Dimana Tahun 2022 Yang Menarik Yang Dari Bulasiah Dari Semarang Tadi Itu Bagaimana Setolah kami Sudah Mengambil Pilihan Dan Direkomendasi Dan Mungkin Sudah Ditetapkan Oleh GPK Dan Dikut Bahwa Setolahnya Bulasiah Masuk Ke IKN Jalur Mandiri Yang Belajar Boleh Saya Sampaikan Sampai Hari Ini Tanggal 5 Juli Kita Boleh Perubah Ini Mungkin Pilihan Barangkali Untuk Bulasiah Berdasarkan Hasil Diskusi Diskusi Kita Karena Bisa Jadi Memilih Mandiri Itu Karena Khawatir Saya Masih Belum Bisa Kalau Pakai Kurikul Merdeka Saya Masih Siap Di K13 Maka Waktu Itu Rekomendasinya Dibuat Yang Belum Atau Tidak Sehingga Muncul Rekomendasi Yang Mandiri Belajar Masih Menggunakan K13 Setelah Mencermati Beberapa Diskusi Termasuk Contoh Praktik Tadi Itu Ternyata Seperti Itu Aja Dan Kita Banget Guru Banget Apalagi Kita Yang Ada Di Dasar Layanan Kita Yaitulah Kurikul Merdeka Kok Ternyata Pengen Berubah Sampai Tanggal 5 Hari Ini Sampai Pukul 24 Kita Masih Diberi Kesempatan Untuk Mengubah Ini Yang Mungkin Ingin Saya Sampaikan Ke Yulah Siah Tapi Kalau Tetap Mantap Atau Rasa Belum Yakin Di Kurikul Merdeka Tidak 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 Masalah Karena Pak Direktur Di Beberapa Kesempatan Yang penting Masuk Untuk Melaksanakan Kurikul Merdeka Pilihannya Apa? Pilihan Mandiri Belajar Mandiri Berubah Mandiri Berubah Itu Tidak Terlalu Penting Yang penting Kita Ingin Melayani Maka Betul Menurut Dr. Wahyu Walaupun Pilihan Pertama Mandiri Belajar Kita Juga Harus Tetap Melayani Melayani Karena Kurikulum 23 Itu Melayani Tapi Tetap Menggunakan KD KD Di Kurikulum 2013 Jadi Bedanya Hanya Itu Untuk Yang Mandiri Belajar Tetap KD-KD Dari 2013 Tetapi Layanan Pembelajaran Berdiferencias Tetap Kita Laksan Seperti Itu Sedangkan Untuk Tuhan Tadi Sudah Dijawab Oleh Pak Tuker Wahyu Bagaimana Projek Untuk Dipaut Ini Nanti Terus Saya Sampaikan Kalau Untuk Projek Kita Laporkan Satu Tahun Satu Kali Sedangkan Yang Rapot Interakurikuler Kita Laporkan Tiap Semester Sehingga Sekolah Di Akhir Tahun Nanti Melaporkan Dua Yaitu Interakurikuler Dan Satunya Projek Saya Kira Itu Mudah-mudahan Bisa Memberikan Pergeraan Dan Memuaskan Untuk Buah Ini Yang Dari Kediri Dari Palembang Tuhan Dan Juga Buah Sejah Dari Semarang Saya Kembalikan Bu Yuni Monggo Terima Kasih Dokter Wahyu Dan Dokter Juni Yang Berkali-kali Memberikan Kata kunci Melayani Melayani Dan Sesungguhnya Kami sudah pegang Itu Bapak Tetapi Artinya Kita harus Semakin Lagi Sehingga Apa yang Disampaikan Untuk Kita Bisa Melangkah Memakai Kurikulum Merdeka Kita akan Memiliki Keberanian Terima Kasih Ada Lima Pertanyaan Yang Langsung Terjawab Dari Pemaparan Jawaban Dari Dokter Wahyu Dan Dokter Joni Termasuk Pertanyaan Dari Budesi Anggraini Yang bertanya Tentang Jam Pelajaran Tadi Sudah Dijabarkan Oleh Dokter Wahyu Baik Kita akan Lanjut Satu Termin Kembali Berharap Kita bisa Menolong Semua Yang Masih Bertanya Yang Pertama Saya Akan Bacakan Pertanyaan Dari Ibu Lani Dari Immanuel Pradah Kurikulum Merdeka Harus Melayani Murid-murid Sesuai Keunikanya Lalu Bagaimana Peran Peran Orang Tua Di Rumah Ini Pertanyaan Yang Pertama Dari Ibu Lani Yang Kedua Pertanyaan Yang Kedua Ini Kesambungan Dari Ibu Handayani Tadi Strategi Apa Yang Pas Dan Mudah Bagi Guru Dan Anak Didik Dalam Melaksanakan Kurikulum Merdeka Kemudian Ada Satu Lagi Dari Ibu Bar Balina Masih Perlu Pendampingan Nah Ini Tentunya Ini Tadihan Untuk Pak Wahyu Dan Pak Joni Kapan Akan Mendampingi Kita Lagi Sementara Tiga Penanya Dulu Bapak Mari Silahkan Doktor Joni Atau Pak Wahyu Bisa Langsung Menjawab Mana Pak Doktor Joni Saya Dulu Nggak Bapak Nanti Kalau Kurang Ditambah Saya Itu Bagianan Wajah Jadi Nanti Biar Pak Joni Yang Akan Menambahkan Jadi Terima Kasih Ini Nah Ini Peran Orang Tua Di Rumah Ini Sangat Penting Jadi Di Kurikulum Merdeka Adanya Ada Namanya Komite Pembelajaran Ada Komunitas Belajar Tapi Ini Ada Komite Pembelajaran Nah Di Program Sekolah Pengerat Dan Yang Sudah Masuk Di Pilihan Untuk Implementasi Kurikulum Merdeka Itu Ada Namanya Komunitas Pembelajaran Nah Ketika Akan Memulai Program Kurikulum Merdeka Maka Perlu Adanya Sosialisasi Kepada Semua Pihak Para Pemangku Kepentingan Apalagi Kepada Orang Tua Peserta Didik Contoh Adalah Boleh Nanti Bisa Dipakai Di Jadi Sebelum Memulai Pembelajaran Sebenarnya Dengan Kurikulum Merdeka Ini Perlu Memang Kerjasama Antara Pihak Sekolah Khususnya Guru Dengan Para Orang Tua Dan Perlu Diperhatikan Tadi Di awal Bahwa Kurikulum Merdeka Ini Adalah Memuliakan Anak Jadi Mereka Harus Percaya 100% Bahwa Anaknya Diserahkan Kepada Sekolah Tentu Sekolah Akan Mendapat Kepercayaan Yang Luar Biasa Dan Guru Melayang Tetapi Ada Tanda Koma Yang Peran Orang Tua Jadi Perlu Sosialisasi Awal Kepada Siapa Kepada Para Orang Tua Sebelum Pembelajaran Ini Dimulai Wajib Orang Tua Dikumpulkan Bahwa Mereka Harus Bersyukur Dengan Adanya Guru Merdeka Ini Yang Menjawab Tantangan Zaman Dan Guru Melayani Bahkan Memuliakan Anaknya Dengan Anaknya Dimuliakan Maka Sesungguhnya Orang Tua Juga Harus Berperan Serta Ketika Berada Di Rumah Maka Juga Wajib Ikut Peran Serta Setelah Gurunya Memuliakan Anaknya Di Sekolah Menjaga Memberikan Pelajaran Maka Orang Tua Kalau Sekolah Saja Sudah 100% Full Istilahnya Cas itu Kalau HP 100% Melayani Maka Orang Tua Juga Harus Wajib Menjaga Anak-anaknya Mendorong Ini Jadi Ada Take and Give Jadi Sama Kerjasama Yang Baik Jadi Perlu Sosialisasi Awal Supaya Apa Orang Tua Tahu Bahwa Pendidikan Di Guru Merdeka Ini Perlu Perlu Ada Juga Ikut Sertahan Orang Tua Jadi Kalau Sekolah Sudah 100% Gurunya 100% Melakukan Untuk Anak-anaknya Maka Orang Tua Tidak Hanya Juga Mendoakan Tetapi Juga Ikut Bersama Sama Menjaga Anak-anaknya Seperti Khususnya Adalah Contoh Ini Contoh Nyata Mohon maaf Ada Anak-anak yang Berkebutuhan Khusus Di Inklusi Juga Sangat Apalagi Orang Tua Juga Wajib Ikut Serta Berhasilan Berhasilan Tidak Berhasilan Di Sekolah Saja Peran Orang Tua Jadi Jangan 100% Sudah Diserahkan Sekolah Tapi Orang Tua Serta Sosialisasi Awal Perlu Orang Tua Diundang Untuk Penjelasan Tentang Gurikulum Merdeka Ini Jadi Mereka Juga Wajib Kemudian Yang Kedua Dalam Melaksanakan Tadi Jelas Di Projek Tadi Itu Ada Jadi Projek P5 Itu Dalam Pelaksananya Kalau Intragurikuler Itu Biasa Tapi Untuk P5 Itu Memang Perlu Jam Khusus Ada Metode Untuk Merancang Penjadwalan Khususnya Untuk P5 Jadi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Dan Intragurikuler Kalau Intragurikuler Sudahlah Itu Makanan Para Guru Kita Kalah Mereka Cagih Kalau Sudah Memang Ada Namanya P5 Baru Ini Nah P5 Itu Boleh Dilakukan Ada Beberapa Sistem Yang Pertama Bisa Dilakukan Diberikan Di Akhir Pelajaran Setiap Minggu Itu Ada Akhir Pelajaran Misalnya Kalau Jam Jumat Mungkin Jam Jumat Setiap Minggu Ada Juga Sistem Blok Tidak Sempat Nanti Kalau Pak Jani Bisa Ditunjukkan Sistem Blok Itu Mungkin Kalau Pelajarannya Lima Hari Bisa Diberikan Khusus Di Hari Jumat Boleh Itu Khusus Untuk Projek Profil Pelajar Pancasila Kemudian Untuk Misalnya Bisa Sistem Sebulan Blok Seminggu Misalnya Ditung Berapa JP Seminggu Untuk Khusus Melaksanakan Projek Boleh Nanti Ditata Apakah Sistem Tadi Atau Sistem Tapi Intinya Wajib Dilakukan Terpisah Dari Mabel Nah Setiap Jenjang Pase Itu Berbeda Beda Jamnya Sudah Saya Sebutkan Itu Seperti Itu Dan Temanya Berbeda Beda Tadi Untuk Paut Misalnya Anda Empat Tema Untuk Jenjang SMA Misalnya Ada Tujuh Tema Khusus SMK Misalnya Ada Delapan Tema Nah Setiap Tahun Untuk P5 Itu Berbeda Beda Untuk Paut Misalnya Sama Minimal Dua Tema Dilaksanakan Seperti Itu Nanti Yang Lain Bisa Ditambahkan Pak Jony Nanti Kita Bisa Terima kasih Menyambung Yang Sudah Disampaikan Lepa Dr. Wahyu Betul Sekali Memang Untuk Peran Orang Tua Itu Sangat Strategis Karena Kalau Kita Lihat Dari Pembagian Peran Itu Jelas Menurut Undang-Undang Ransis Niknas Tanggung jawab Pendidikan Sekolah Orang tua Dan Masyarakat Terkait Dengan Yang Di Kurikulum Merdeka Ini Disampaikan Di Awal Orang tua Itu Memberikan Informasi Informasi Terkait Dengan Latar Belakang Sosial Karena Itu Menjadi Penting Tadi Ketika Kita Melaksanakan Ases Men Diagnostik Gimana Kita Akan Melaksanakan Pembelajaran Kalau Kita Tidak Punya Data Bagaimana Orang tua Tadi Itu Kondisi Sosial Ekonominya Kemudian Bagaimana Kepediakan Dalam Pendidikan Dan Seterusnya Itu Menjadi Penting Data-data Itu Dalam Ases Diagnostik Yang Penting Lagi Itu Di Kurikul Merdeka Ini Ada Istilah Ases Men Formatif Yang Tidak Kita Masukkan Kedalam Pengolahan Rapor Tadi Ases Formatif Ini Penting Dalam Rangka Refleksi Baik Proses Pembelajaran Maupun Bagaimana Anak-anak Tadi Menyerap Capaian Capaian PP Yang Kita Sudah Tetapkan Dan Disini Pentingnya Peran Orang Tua Karena Yang Formatif Tadi Itu Bersifat Reflektif Jadi Kalau Misalnya Di Capaian-capaian Tujuan Belajaran Ada Anak-anak Yang Memang Butuh Dikomunikasikan Pada Orang Tua Itu Menjadi Sangat Penting Agar Orang Tua Juga Ikut Bertanggung Jawab Juga Ikut Memberikan Andil Untuk Motivasi Barangkali Anda Kendala-kendala Di rumah Nanti Bisa Kita Sampaikan Kepada Orang Tua Dan Ijin Ini Kami Juga Mendampingi Bersama Mbak Dokter Wahyu Sekolah-sekolah Yang ada Di YASAN MPC Masa Depan Jera Punya Strategi Yang Bagus Jadi Di Sana Disampaikan Pak Kami Setiap Bulan Menyampaikan Monle Report Jadi Report Yang Diberikan Tiap Bulanan Berkaitan Dengan Capaian-capaian Dari Murid-murid Kepada Orang Tua Sehingga Orang Tua Tahu Selama Satu Bulan Ini Capaian-capaian Apa Saja Dan Ini Bagus Sekali Ketika Ditanya Pak Apakah Program Monle Report Yang Di MBC Masa Depan Jera Ini Sudah Sesuai Dengan Kepada Kenyataannya Itu Sangat Sesuai Karena Tadi Di Penilaian Informatif Itu Ada Upaya-upaya Untuk Peringatan Dan Itu Kalau Kita Sampaikan Pada Orang Tua Orang Tua Nanti Bisa Sangat Berperan Bagus Mungkin Yang Seperti Ini Bisa Kita Tirul Jadi Yang Dilaporkan Bisa Jadi Hanya Anak-anak Yang Kaka Kaka Tadi Masih Belum Mencapai Memuaskan Itu Nanti Kita Kirimkan Yang Sudah Punya Akses Untuk Bisa Disampaikan Lewat Web Juga Bisa Disampaikan Kepada Orang Tua Jadi Sangat Penting Sekali Terkait Dengan Strategi-strategi Apa Saja Pertanyaan Berikutnya Tadi Itu Kita Tahu Banyak Sekali Keleluasan Keluasan Ada Prinsip-prinsip Baik Pembelajaran Maupun Aksesmen Jadi Kalau Bapak Ibu Pengen Tahu Rambu-rambunya Apa Saja Itu Di Prinsip Pembelajaran Dan Aksesmen Dari Sini Kita Akan Melangkah Strategi Apa Yang Bisa Kita Lansan Jadi Berdasarkan Ada Lima Prinsip Di Pembelajaran Dan Aksesmen Itu Yang Bisa Jadi Ajuan Kita Untuk Membuat Strategi Intinya Karena Banyak Keluasaan Kita Harus Banyak Berkreasi Berinovasi Ini Saatnya Kita Diberi Ruang Oleh Pemerintah Di Dalam Maksan Pembelajaran Yang Terpenting Pelayanan Kita Tadi Itu Bisa Kita Laksanakan Karena Kita Diberikan Ruang Dan Itu Sesuai Panyakan Pertis Yang Prinsipnya Adalah Memberikan Layanan Saya Kira Itu Lekapi Dari Yang Sudah Disampaikan Dari Pak Dokter Wahyu Saya Kembalikan Lagi Terima Terima Kasih Pak Dokter Wahyu Dan Pak Dokter Juni Rupanya Waktu Terus Berjalan Sehingga 30 Menit Kita Sudah Pakai Untuk Berdiskusi Bersama Dan Kita Sungguh Senang Karena Bapak Ibu Guru Antusias Memberikan Pertanyaan Pertanyaan Tetapi Mohon Maaf Ada Beberapa Pertanyaan Yang Belum Bisa Terjawab Hari Ini Dan Komisi Pendidikan Pastinya Akan Terus Mengakomodasi Mereka Untuk Menolong Mereka Untuk Merancang Pertemuan Kedepan Kalau Tadi Dokter Wahyu Bilang Nanti Diajak Berselancar Lagi Selanjutnya Tadi Juga Ada Permohonan Permohonan Dari Peserta Untuk Pendampingan Pendampingan Lebih Lanjut Jadi Terima Kasih Sekali Lagi Kepada Dokter Wahyu Dan Dokter Doni Sebagai Akhir Mohon Menyampaikan Closing Statement Bagi Kami Untuk Kami Terus Bersemangat Melangkah Memasuki Kurikulum Merdeka Silahkan Didaului Dari Dokter Wahyu Matur Nun Di Tuhan Matur Nun Di sini Baik Di akhir Nanti Sesi Waktu Foto Bersama Mohon Nanti HP Diangkat Nanti Itu Ditunjukkan Di platform Merdeka Mengajarnya Nanti Waktu Foto Bersama Wajib Nanti Saja Tapi Saya Terima Kasih Pada Seluruh Dimulai Selamat Tuhan Yang sudah Hadir Para Pendeta Juga Para Ketua BPN Khususnya Pendidikan Departemen Departemen Pendidikan BPN Profesor Dokter Yang sudah Hadir Komisi Pendidikan Pak Bambang Seluruh Panditian Luar Biasa Seluruh Guru Yang sudah Hadir Baik Yayasan Juga Pengurus Yayasan Dan Pembina Yuk Kita Semangat Bersama Sama Terus Belajar Mendukung Kurikulum Merdeka Ini Karena Jelas Di dalamnya Ada yang Namanya Mencapai Profil Belajar Pancasila Dan Kita Tetap Jaga Pancasila Ini Membumi Di Indonesia Polisofis Sekolah-sekolah Kristen Wajib Hukumnya Mendukung Karena Ini Ada Profil Belajar Pancasila Baik Di akhir Saya Ada Pantun Ini Penting Karena Wajib Tadi Di awal Saya Belum Jadi Di akhir Ini Ada Pantun Dari Saya Kopi Hangat Dibiarkan Sampai Malam Bahwa Jajan Lupis Disuruh Pak Zainal Ayo Semangat Belajar BMM Bersama BPN Baptis Guru Profesional Terima kasih Bapak Ibu Yang ada Di ruangan Ini Ya Syukur Dan Terus Bersyukur Kita Ya Ada Di Ruangan Ini Dan Kita Bisa Saling Berbagi Lagi Itu Dan Ini Momen Yang Bagus Karena Adanya Kurikulum Merdeka Ini Memberikan Keluasaan Pada Kita Di Seluruh Tinggungan Ya Sampai Agar Bisa Memberikan Layanan Layanannya Ya Karena Sebenarnya Ruh dari Kita Itu kan Melayani Dan Ini Kesempatan Harus Kita Pangkap Melayani Ini Kepada Semua Anak Diti Yang Dititipkan Diamanahkan Bepada Kita Apapun Bagaimanapun Yang Dititipkan Bepada Kita Semuanya Harus Kita Layan Dan Itu Menjadi Sesuatu Yang Mulia Bagi Kita Bisa Jadi Ini Adalah Sesuatu Yang Baru Ini Sesuatu Yang Mungkin Sulit Tetapi Ini Bukan Berarti Kita Mudik Dengan Semangat Kita Ingin Melayani Mudah-mudahan Yang Dilakukan Hari Ini Bisa Kita Lanjut Pada Pelayanan Kita Berikutnya Saya Kira Itu Tetap Semangat Tetap Melayani Terima Kasih Mari Kita Beri Tepuk Tangan Kepada Dua Narasumber Kita Yang Luar Biasa Dan Kami Sungguh Bersyukur Untuk Siang Hari Ini Tidak Terasa Hampir Tiga Jam Dan Saya Memberi Kesempatan Bagi Semua Bapak Ibu Untuk Menyiapkan Aplikasi Dulu Sebelum Kita Nanti Foto Bersama Dan Juga Pengundian Door Price Dari 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 Beberapa Pertanyaan Dan Juga Door Price Yang Akan Di Acak Silahkan Semuanya Bisa Bersiap Terlebih Dahulu Dan Setelah itu Pendeta Daniel Royo Haryono Sebagai Wakil Ketua Badan Pengurus Nasional Gabungan Gereja Baptis Indonesia Akan Menyampaikan Pesan Penutup Dan Doa Apakah Ibu Semua Sudah Siap Belum Ya Silahkan Semua HP Bisa Di Angkat Kalau Yang Memakai HP Berarti Pak Apa Ya Pak Wahyu Bagaimana Pak Pak Doa Terima Kasih Sekolah Baptis Bandung Yang Mereka Nobar Sama Sama Bisa Dispot Light Terima Kasih Pendeta Isri Anto Terima Kasih Ibu Dan Semuanya Ini Foto Sama-sama Dulu Ya Silahkan Saya Kirim Di Kementerian Ini Silahkan Bagian IT Bisa Foto Saya Hitung Ada Berapa Slide Ada 6 Slide Ya Mari Slide Yang Pertama Kita Siap 1 2 3 Next Slide 2 1 2 Belum 1 2 3 Next Slide 3 Siap Mari Silahkan Yang Belum Dibuka Kameranya 1 2 3 4 Siap 1 2 3 5 Ini Kayaknya Doktor Joni Kurang Di Tengah Ya Bapak Mari 1 2 3 Terakhir 1 2 3 Terima Kasih Jangan Tinggalkan Tempat Ini Karena Door Price Menarik Menanti Kita Sekalian Ya Dan Kita Akan Mendengar Kata Penutup Dan Doa Pendeta Daniel Royo Haryono Dipersilahkan Pak Royo Masih Dimit Pak Pendeta Sudah Bisa Didengar Sudah Jelas Baik Makasih Yang pertama Saya minta maaf Belum membalik Itu ya Virtual Biggeronnya Sehingga Masih Kebalik Gitu Gak Bapak 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 Ibu Semuanya Yang Ingin Kami Sampaikan Lebih dahulu Adalah Rasa Syukur Kepada Tuhan Karena Acara Ini Dapat Berjalan Dengan Baik Karnanya Juga Kami Berterima Kasih Atas Nama Badan Pengurus Nasional Gabungan Gerija Papis Indonesia Yang Sesungguhnya Bukan Hanya BPN Saja Tetapi Kalau Bicara Tentang Gabungan Gerija Papis Indonesia Juga Sekaligus Organ Organ Yang Lain Ya Baik Organ BAMUSNAS Maupun Organ Yayasan Baptis Indonesia Dan Yayasan Roma Sakit Baptis Indonesia Jadi Zinkan Saya Mewakili Mereka Semua Terima Kasih Kepada Departemen Pendidikan Yang Di Awai Oleh Bapak Ya Associate Profesor Bapak Dr. Sutanto Leo Sebagai Ketua Departemen Pendidikan Dan Secara Khusus Juga Kepada Dr. Andes Bambang Sekianto MBA MPD Yang Berada Di Komisi Pendidikan Umum Bersama Dengan Panitia Yang Ada Di Dalam Forum Komunikasi Pendidikan Umum Ya Itu Di BGPI Serta Gereja-gereja Semuanya Yang Menyelenggarakan Layanan Pendidikan Umum Melalui Pengelolaan Yayasan Di Gereja Lokal Makasih Sudah Menyelenggarakan Sebagaimana Tujuan Bersama 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 Adanya Forum Ini Akan Bisa Saling Menguatkan Memberi Penguatan Satu Dengan Yang Lain Sekolah-sekolah Yang Diselenggarakan Oleh Kerja-Kerja-Kerja Faktis Dan Ini Adalah Salah Satu Bentuk Dan Wujudnya Sebagaimana Tujuan Kita Bersama-sama Yang Kedua Terima kasih Pada Para Narasumber Orang-orang Yang Sungguh-sungguh Memiliki Hati Untuk Melayani Karena Tuhan Sudah Memberikan Kepada Mereka Karunia-karunia Rohani Kemampuan Intelijensia Dalam Pendidikan Formal Maupun Keterampilan Mereka Secara Praktikal Di Dalam Mengemban Tugas-tugas Baik Dr. Wahyu Nugroho S.A.M.M. Maupun Dr. Joni Setiawan Yang Sungguh-sungguh Memberkati Kita Semuanya Pada Hari Ini Pesan Yang Ingin Kami Sampaikan Adalah Dengan Apa Yang Sudah Dikagas Oleh Teman-teman Khusususnya Departemen Pendidikan Komisi Pendidikan Umum Itu Sudah Sejalan Dengan Tujuan Dari GGBI Bahwa GGBI Ada Untuk Bisa Bekerjasama Dengan Pemerintah Jadi Dalam Memujudkan Masyarakat Yang Cerdas Masyarakat Yang Damai Dan Masyarakat Yang Sejahtera Tentunya Dalam Konteks Kehidupan Bernegara Kita Jadi Ini Wujud Dari Apa Yang Sudah Menjadi Tetapkan Menjadi Tujuan Bersama Dan Sudah Dilakukan Terima kasih Sekali Lagi Itu Sangat Sangat Memberkati Dan Sejalan Lalu Saya Ingin Sampaikan Ya Pesan Ya Yang Berkaitan Dengan Apa Yang Sudah Kita Terima Mohon Maaf Saya Tidak Menguasai Di bidang Pendidikan Ya Hanya Hanya Mengikuti Saja Sedikit Gitu Ya Dan Apa Ya Lebih Banyak Lebih Banyak Harus Belajar Dari Teman-teman Semua Di Pengalaman Saya Adalah Pengalaman Pengalaman Belajar Di Meja Dan Hanya Menjadi Seorang Guru Saja Gitu Menjadi Seorang Guru Atau Menjadi Seorang Pengajar Bersamaan Dengan Menjadi Seorang Mendeta Kalau Kita Tangkap Dari Apa Yang Disampaikan Tadi Sejalan Dengan Apa Yang Menjadi Nafas Ajaran Alkitab Kita Bahwa Kurikulum Merdeka Itu Memang Tadi Disampaikan Sepertinya Di Apa Ya Dilandaskan Kepada Falsafah Atau Filsafatnya Diajar Di Wantoro Memuliakan Murid Untuk Menuju Kepada Kebahagiaan Dimana Guru Diajar Untuk Betul-betul Melayani Mereka Nah Ibu Bapak Semuanya Ini Sejalan Dengan Ajaran Alkitab Kita Saya Pernah Belajar Hal Berkaitan Dengan Pendidikan Yang Ada Di Alkitab Mencoba Untuk Menelusur Mulai Dari Zaman Prapembuangan Yaitu Zaman Perbudakan Zaman Berjanjian Lama Itu Sampai Kepada Zaman Dimana Israel Itu Menjadi Sebuah Bangsa Zaman Israel Itu Berada Di Pembuangan Lalu Pasca Pembuangan Lalu Pada Zaman Perjanjian Baru Yaitu Yesus Dan Sampai Kepada Bapak Bapak Gereja Ternyata Dalam Sejarah Pendidikan Kristenan Itu Rohnya Adalah Roh Penghambaan Atau Roh Pelayanan Jadi Ada Di Sana Seorang Guru Itu Dituntut Untuk Menjadi Pemimpin Akademik Tetapi Sekaligus Pemimpin Rohani Dan Pemimpin Rohani Itu Yang Mendasari Mereka Untuk Sungguh Menempatkan Semua Peserta Didik Sebagai Manusia Yang Adalah Mulia Dihadapan Tuhan Sehingga Harus Melayani Dengan Baik Nah Karenanya Jalan Dengan Itu Yang Kedua Bukan Hanya Memuliakan Murid Tetapi Dari Sejarah Pendidikan Yang Saya Pelajari Di Alkitab Itu Ternyata Ketika Murid-murid Dilayani Dengan Baik Itu Tujuannya Adalah Agar Pada Waktunya Mereka Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Dan Mereka Pada Akhirnya Memuliakan Tuhan Jadi Bukan Hanya Untuk Dimuliakan Tapi Sampai Pada Titik Murid-murid Akhirnya Juga Memuliakan Tuhan Dengan Mau Terlibat Di Dalam Dunia Pendidikan Menjadi Berkat Sesamanya Nah Jadi Kurikulum Merdeka Itu Ada Di Sana Saya Sangat Senang Tadi Mengikutinya Dan Apa Yang Pernah Pernah Saya Pelajari Yang Hari Ini Menjadi Salah Satu Kesan Penutupnya Juga Terakhir Saya Pernah Mengikuti Satu Mata Kuliah Yang Namanya Supervised Teaching Ya Untuk Satu Perkulian Doktoral Itu Bagaimana Menyiapkan Sampai Dengan Menyajikan Merancang Keseluruhannya Ternyata Memang Murid Harus Dimuliakan Dilayani Dengan Baik Supaya Mereka Juga Bisa Memuliakan Sesamanya Dan Memuliakan Tuhan Karenanya Terima kasih Untuk Bapak-bapak Yang sudah Menyampaikan Pada Hari Ini Dan Apa Yang Disampaikan Oleh Dokter Joni Yang Sudah Menjadi Dasar Kita Memberi Paradigma Yang Cukup Kuat Di Perkokoh Oleh Ap Yang Disampaikan Dokter Wahyu Dimana Dokter Wahyu Menyajikan Tentang Platform Belajar Waktu Kita Sulit Untuk Mencoba Mengimplementasikan Ya Segala Sesuatu Yang Masih Seakan-akan Itu Konsep Apa Abstrak Ya Masih Dalam Bentuk Abang Ya Filosofi Oleh Dokter Wahyu Sudah Diurai Dengan Begitu Gamblang Ada Alat Yang Disediakan Yaitu Platform Belajar Makasih Jangan ragu-ragu Untuk menerapkan Itu Karena Sudah Sejalan Dengan Apa Yang Menjadi Tujuan Pemerintah Dan Sudah Sejalan Dengan Alkitab Dalam Pendidikan Ini Akhirnya Saya Ingat Bahwa Bill Clinton Menjadi Presiden Dua Kali Di Amerika Hanya Karena Dia Memperhatikan Dunia Pendidikan Dengan Baik Salah Satunya Kampanyenya Yang Pertama Yang Pertama Dia akan Melakukan Layanan Pendidikan Yang Kedua Pendidikan Dan Ketiga Pendidikan Meskipun Alkitab Berkata Jangan Ada Di Antara Kamu Yang Mau Menjadi Guru Sebab Menjadi Seorang Guru Itu Akan Dihakimi Menurut Ukuran Yang Lebih Berat Harus Ditangkap Positif Justru Kita Harus Selalu Kreatif Dan Inovatif Serta Membawa Murid-murid Dimuliakan Dan Memuliakan Sesama Serta Tuhan Mari Berdoa Bersama Kami Berterima Kasih Kepadamu Ya Tuhan Karena Engkau Sudah Memberkati Dengan Kesempatan Indah Untuk Melayani Bersama-sama Satu Dengan Yang Lain Mereka Sudah Engkau Pilih Untuk Menjadi Alat Mu Baik Hambamu Doktor Wahyu Nukroho Hambamu Doktor Joni Setiawan Adalah Abdi Abdi Allah Yang Allah Tempatkan Pada Satu Posisi Yang Strategis Berada Di Balai Pelayanan Untuk Penjamin Mutu Pendidikan Dan Juga Berada Di Balai Untuk Pengembangan Pendidikan Kami Berterima Kasih Atas Apa Yang Tuhan Percayakan Untuk Mereka Yang Dengan Kerelaan Hati Membekali Orang-orang Kunci Untuk Membawa Sebuah Perubahan Dunia Yaitu Membekali Para guru Melalui Keterampilan Keterampilan Dan Lebih dari itu Melalui Berbagai-bagai Hal Yang Mendasar Berkaitan Dengan Layanan Di Pendidikan Berkatilah Doktor Wahyu Dan Untuk Terus Dapat Melakukan Tugas-tugasnya Dengan Sebaik Mungkinnya Tuhan Dengan Penuh Pertolongan Tuhan Hikmat Tuhan Sehingga Beliau Berhasil Di dalam Mengemban Tugas-tugas Menjadi Berkat Terima kasih Pula Untuk Panitia Yang sudah Bekerja Sehingga Sukses Untuk Menggelar Acara Ini Melalui Pendampingan Dari Departemen Pendidikan GGBI Khususnya Lewat Kehambamu Yang Ngo Kasihi Komisi Pendidikan Umum Kiranya Tuhan Berkati Bapak Dokter Sutanto Leo Dan Bapak Bambang Sukianto Memberkati Para Kembala Sidang Para Pelayan-pelayan Yang sudah Mengambil Batian Khusususnya Mereka-mereka Yang melayani Di dalam Layanan Pendidikan Yang Dikelar Di gereja-gereja Kiranya Tuhan Berkenan Atas Apa Yang Dikerjakan Tak Lupa Tim Pelaksana Baik Ibu Uni Dan Tim Yang lain Yang Kerja Keras Di Lingkungan Biasaan Pendidikan Baptis Peniel Surabaya Ini Biar Terberkati Dengan Semua Yang Sudah Dikerjakan Terima Kasih Bapak Di Surga Beri Kemajuan Atas Pelayanan Pendidikan Gereja- Gereja Yang Sudah Dibuka Dan Dikerjakan Akhirnya Karena Allah Sendiri Yang Sudah Memberkati Rencana Ini Memberkati Dan Memimpin Semanjang Rencana Ini Dapat Dilakukan Dan Sepanjang Acara Ini Berlangsung Tuhan Berkarya Memimpinnya Ini pada Waktu Kami Memengakhiri Kami Pun Menyerahkan Keseluruhannya Bagi Hormat Dan Kemuliaan Nama Tuhan Tuhan Berkenan Atas Kami Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin Amin Bapak Bambang Dan Pak Tanto Jangan lupa Masih ada tugas Untuk Memujudkan Asosiasi Sekolah Baktis Untuk Nasional Terima kasih Pak Dokter Wahyu Nugro Meskipun Selalu Berjumpa Di Gereja Tetapi Bapak Selalu Memberkati Kami Semua Dan Pak Tanto Serta Pak Dokter Joni Dan Semuanya Tuhan Berkati Terima kasih Pendeta Royo Yang Sudah Menyampaikan Kesan Penuh Dan Juga Doa Saya Menginformasikan Ada Link Absen Untuk Mendapatkan Sertifikat Bisa Diisi Di Cep Zoom Ataupun Di Grup WA Juga Bapak Ibu Yang Masih Memiliki Pertanyaan Yang Belum Terjawab Bisa Memberikan Pertanyaan Di Grup WA Webinar Kita Karena Di Sana Masih Akan Tetap Ada Dokter Wahyu Yang Adalah Anggota Gereja Baptis Indonesia Peniel Yang Loyal Karena Darahnya Darah Baptis Jadi Boleh Tanya Kapan Saja Tetapi Jawabannya Harus Sabar Nunggu Pak Wahyu Longgar Nanti Mohon Pak Wahyu Untuk Tetap Mendampingi Guru Supaya Kami Boleh Terus Maju Bersama Untuk Pemuliaan Tuhan Amin Puji Tuhan Baik Ada Lima Nama Pemenang Dari Penanya Yang Dianggap Boleh Panitia Ini Berkualitas Nanti Saya Akan Membacanya Tetapi Terlebih Dahulu Akan Di Acak 10 Peserta Dari 140 Yang Ikut Tadi Dan ini Adalah Acak Fair Jadi Tidak Ada Pilihan Silahkan Bagian IT Akan Mengacak Dan Bapak Ibu Akan Yang Namanya Muncul Akan Mendapatkan Kiriman OVO Atau Pulsa Di Nomor HP Nanti Kami Akan Menghubungi Jadi Yang Menghubungi Tidak Ibu Ya Tidak Bapak Bapak Tetapi Kami Yang Akan Menghubungi Ke Nomor WA Karena Nama Ini Akan Muncul Dan Kami Akan Cross Ke Nomor WA Baik Kita Putar Undian Yang Pertama Silahkan Bersiap Siap Semoga Keluar Bina Nofrianti Situng Situngkir Wah Kita Kasih Tepuk Tangan Untuk Ibu Wina Nanti Kami Akan Menghubungi Untuk Memastikan Apakah Pengiriman Lewat OVO Atau Ke Pulsah Yang Kedua Kita Lanjutkan Silahkan Ini Gambarnya Agak Blur Karena Sudah Jam 12 Siang Dan Belum Mendapatkan Makanan Di Tempat Masing Yang Kedua Devina Devina Kristi Selamat Kepada Ibu Devina Kristi Kita Lanjut Yang Ketiga Silahkan Tuhan Memberkati Kita Lanjut Yang Kelima Saya Cari Pendeta Tim Nanti Kalau Mau Tambahkan Door Price Boleh Yang Kelima Farida Magdalena Tang Cire SPD Selamat Ibu Guru Farida Tuhan Memberkati Kita Lanjut Yang Ke Enam Yang Ke Enam Selamat Kepada Yohanes Selan SPD Bapak Yohanes Selamat Yang Ke Tujuh Ini Tidak Tau Berapa Panitia Menyediakan OVO Yang Akan Dikirimkan Menurut Menurut Informasinya Wah Yang Ketujuh Ibu Dia Utami SPD Selamat Ibu Dia Yang Kedelapan Pulsa Atau OVO Yang Akan Dikirimkan Sebesar Rp50.000 Rupiah Rp50.000 Pulsa Merak Saya Iya Yang Kedelapan Ibu Priska Gultom SPD Selamat Ibu Tuhan Memberkati Kita Next Yang Kesembilan Yang Kesembilan Selamat Kepada Yeterana Dia SPDK Ya Ini guru agama Kristen Pasti Ya Yang Terakhir Itu Ada Yang Ngomong Ter Agama Itu Protes Aja Nilai Yang Tidak Selain Terakhir Ibu Sumi Yati Dia Pancawati Pancawati SPD Selamat Kepada Sepuluh Pemenang Yang Akan Mendapatkan Kiriman Ovo Atau Pursa Panitia Panitia Sengaja Membiarkan Sengaja Ibu yang ngobrol Ini yang bilang Kudruk Tadi Sengaja Tidak Dimiut Ini Membacak Kamu Lim Saya akan membacakan lima penanya yang sudah disampaikan dan akan mendapatkan juga kiriman OVO atau pulsa senilai Rp50.000. Yang pertama Ibu Desi dari SD Baptis, Palembang. Ini Bandung kok tepuk tangan, padahal belum menang. Yang kedua Ibu Lani dari SD YPKB Immanuel. Dan yang ketiga Ibu Lasyah dari TK Kristen Immanuel Semarang. Yang keempat Ibu Han dari TK Baptis Peniel. Dan yang terakhir Ibu Mika Patricia dari SD Baptis, Palembang. Nah kita beri tepuk tangan kepada orang-orang yang mulia, yang beruntung pada siang hari ini. Baik, berakhir sudah rangkaian acara kita. Berharap kita masih tetap bertemu di pertemuan selanjutnya. Selamat siang, Tuhan memberkati. Tuhan akan terus memberkati kita dalam setiap pelayanan dan pekerjaan kita masing-masing. Tuhan memberkati, selamat siang. Tuhan memberkati, selamat siang.